7 pendekar Tian Sanjilid 6. Dan setelah si nenek meneguk tehnya, lalu ia melanjutkan cerita orang, malam itu aku tidur bersama Tio Kung, tengah malam tiba-tiba aku terjaga oleh suara seperti orang bertempur di luar. 8. Lekas aku melompat keluar, sementara itu aku lihat Tiong Bing sudah memburu keluar dan belum sempat aku memberitahukan apa-apa padanya, tahu-tahu ia sudah mengayun tangannya menimpukan senjata rahasia. 9. Hendaklah jangankah sesalkan aku, Tian Xing, semula aku mengambil ketetapan memberitahukan anak-anak urusan kita bila sudah dekat ajaku karena aku tak ingin jiwa anak-anak yang masih murni bersih itu ikut tertutup bayangan gelap, maka mereka tak tahu kalau kaulah ayah mereka yang sebenarnya. 10. Dan begitu ia mengayun tangannya, segera Tian Lan berteriak, jangan, dia ayahmu akan tetapi, sudah terlambat. 10. Ya, memang selama itu aku pun heran dengan kelakuan ayah dan ibu, kata Kui Tiong Bing, si pemuda baju kuning. 11. Meski mereka sangat rukun, tetapi di malam hari aku tidur bersama ayah dan adik bersama ibu, malahan dalam hubungan sehari-hari mereka pun sangat ramah-tamah satu sama lain, jauh berbeda sekali dengan para paman dan bibi yang pernah kulihat dalam pasukan. 11. Tetap tak pernah terpikir olehku bahwa di dalamnya tersangkut hal-hal yang begitu ruwet. 12. Malam peristiwa itu, dengan air matah berlinang ayah angkat dan ibu membeber duduk perkaranya padaku, mendadak aku seperti disambar petir di siang bolong, mencelos hatiku, tak tahu aku harus benci pada siapa, aku hanya benci pada diri sendiri. 13. Dalam keadaan lapat-lapat, sadar tak sadar aku berlari turun gunung seperti keranjingan setan dengan pedang terhunus, ayah angkat hanya menghela nafas melihat perubahanku, ia pun tidak menahan diriku. 13. Setelah turun gunung, aku tak tahu kemana harus mencari ayahku yang sebenarnya. 14. Hanya terasa olahku siang dan malam, bahkan setiap saat setiap detik seakan-akan ada suatu bisikan di teling aku yang berkata, kau telah membunuh ayahmu sendiri batinku tersiksa sekali, semalam suntuk aku berlari di hutan sunyi, aku menyiksa diriku sendiri. 14. Kejadian selanjutnya adalah pada suatu malam hari di musim dingin di kalas salju turun dengan lebarnya, aku roboh dan pingsan di hutan sunyi itu. 15. Sampai di sini, tiba-tiba terdengar suara keresekan pelahan di luar, segera si nenek memberi tanda dan sebelum ia membuka suara, Leng Bwe Hang sudah melompat keluar dengan cepat. Suara ini belum tentu adalah manusia, tetapi ada baiknya berjaga-jaga, ujar si nenek. 15. Kini ada lengtai hiap meronda di luar, kita boleh tak khawatir lagi diganggu segala manusia celurut. 16. Dan entah berapa lama sudah aku rebah di tanah salju itu, ketika kemudian aku ditolong oleh kawanan beranda lengke liongpang, demikian si pemuda menyambung. 17. Setelah itu aku lantas silang ingatan, sampai asal-usul diriku sendiri terlupa semua. 18. Dan kejadian selanjutnya yayarlah aku yang menceritakan, kata Bahwan Lian. 18. Lalu ia pun menuturkan pengalamannya, dimulai sejak bertemu si pemuda baju kuning sampai berhasil menyembuhkan penyakit hilang ingatannya. 19. Sungguh kami tak tahu kera bagaimana harus berterima kasih padamu, Nona Wan Lian, kata si nenek terharus sambil memegang tangan si gadis. 20. Tiba-tiba si kakek mengamati-amati Bahwan Lian, ia teguk air tehnya. 21. Nona, kini aku pun ingat akan kau, demikian katanya kemudian. 22. Kau adalah orang yang ikut menyaksikan pertarungan seru di Kiam Kok tempoh hari itu. 23. Menurut cerita Tio Kun, kau malah membantu kami, bukan? 24. Pada malam itu kau juga berada di Kiam Kok, itu adalah untuk kedua kalinya aku datang membuat perhitungan dengan Tianlan Suhe. 24. Urusan memang kadang-kadang sangat kebetulan, tatkala itu Tio Kun sudah dewasa, seperti kakaknya, ia pun melukaiku dengan MG, sebaliknya untuk menolongnya aku telah merangkul sioteng jago pengawal kerajaan terkemuka, asalnya seorang kepala bandit yang di kalangan Kango terkenal dengan nama Pat Pilocia Jiao Pa, dan bersama-sama terjerumus ke dalam jurang. 25. Meski akhirnya dapatku bunuh, namun aku sendiri pun cacat dibuatnya. 26. Ya, malam itu karena hatiku terpukul, aku telah ikut terjun ke dalam jurang, sambung Tio Kun sambil sebelah tangannya membetulkan rambutnya dan tangan lain memegang lengan bahwan lian. 27. Beruntung aku dibesarkan di tanah pegunungan, ilmu mengentengkan tubuhku meski tak bisa dikatakan tinggi, namun gerak tubuhku masih cukup gesit, aku terguling-guling ke bawah, akhirnya aku mendapatkan ayah telah tertolong oleh Suheng, segera pula aku maju menemuinya. 28. Meski ayah terluka, tetapi amat girang demi nampak diriku, ia memegang tanganku dan bertanya ini dan itu. 29. Aku telah memberitahu padanya selama ini aku selalu tidur bersama ibu yang sangat kasih sayang padaku itu. 30. Tahu akan hal ini, ayah menggumam sendiri, jika begitu, apa hanya namanya saja suami istri aku pun tak paham apa maksud perkataannya itu. 30. Pantas tadi ia bilang sudah lama mengetahuinya, demikian ambiam si nenek membatin. 31. Karena lukaku cukup parah, maka terpaksa ikh Tiong dan Tiong Hun merawat diriku di lembah sunyi ini, demikian si kakek menyambung sambil tertawa, dan beberapa hari kemudian setelah ibu Tiong Bing menemukan kami, barulah dengan bergotong royong kami mendirikan rumah batu ini. 31. Suami istri bisa berkumpul kembali, sungguh rasanya hidup di dunia lain. 32. Ia menceritakan seluruhnya padaku dengan air matu berlinang-linang, maka pahamlah aku semuanya, hawa amarahku telah lenyap seluruhnya. 33. Paling akhir ia masih khawatir aku tak percaya, lalu dikeluarkannya surat peninggalan Li. 34. Tingkok dan diangsurkan kepadaku. 35. Isi surat itu ternyata sangat jelas, dengan kehormatannya sebagai seorang pemimpin besar ia menjamin bahwa Tianlan bukan manusia rendah sebagaimana yang kuduga, dan bahwa hidup mereka sebagai suami istri hanya dalam nama saja. 36. Si kakek berhenti sejenak, ia mengelus-elus kepala si pemuda, lalu ia melanjutkan pula, 37. Sungguh kalau bukan ingin bersuah kembali denganmu, tatkala itu aku sudah berpikir akan menghabisi nyewaku sendiri. 38. Betapa tidak, Tianlan Suheng begitu berbudi dan setia kawan, tapi aku sebaliknya begitu gila hingga mengakibatkan kematiannya, sungguh aku ini lebih mirip babinatang. 39. Oh, nak, sejak kini ku ingin kau si kui untuk membalas budinya, kelak kalau kau menikah dan mendapatkan anak laki-laki, yang pertama harus menjadi bagian dari Tianlan Suheng untuk menyambung abu keturunan keluarga kui, dan yang kedua baru terhitung cucuku sendiri buat menyambung keturunan si cilok. 39. Oh, nak, hendaklah selama hidupmu ini kau selalu ingat akan budi kebaikan ayah angkatmu itu. 40. Begitulah, suka duka, benci dan budi antara si kakekmu kamerah, ciok Tianxing, dan kui Tianlan menjadi terang, saking terharunya semua orang ikut menghela nafas panjang oleh kisah kedua orang tua itu. 40. Tiba-tiba si nenek mengambil buntalan di belakang seng putera, ia membuka buntalan itu dan terlihatlah isinya beberapa potong baju kuning. 41. Oh, anakku, meski kau telah menderita selama beberapa tahun, namun jerih payah ibumu ternyata masih dapat kau rasakan, walau kau telah hilang ingatan, tapi pakaianmu warna kuning tidak pernah kau tinggalkan, demikian kata si kakek terharu. 41. Si nenek termangu, tiba-tiba ia memilih satu baju kuning itu dan disodorkan pada si kakek. 42. Lihatlah, Tianxing, katanya, bukankah baju ini adalah pemberianku waktu kita menikah dahulu, di atas baju ini masih ada sedikit noda tetesan darahmu. 43. Si kakek menerima baju itu dan memeriksanya, kembali ia meneteskan air metu, terharu lagi. 43. Baju ini kami simpan terus, kata si nenek pula, pada waktu Tiongbing genap 18 tahun, barulah aku menyerahkan padanya, ku katakan baju ini adalah pusaka warisan, kelak dengan bukti baju ini dapat ketemukan seorang keluarga sendiri yang hilang. 44. Tatkala itu ia terheran-heran, pernah juga ia bertanya, ku bilang belum waktunya ia mengetahui hal-hal itu, dan betul juga baju ini ia simpan baik-baik. 45. Coba lihat, meski terlunta-lunta sekian tahun, bukankah baju ini masih disimpannya baik-baik? 46. Si kakek mementang baju kuning itu, kejadian-kejadian selama 30 tahun ini seakan-akan terbayang olehnya, pedih rasanya bagai disayat-sayat. 46. Baju kuning ini sudah tua dan rombeng, tetapi dalam pandangannya masih baru seperti waktu diterimanya dari seng istri dahulu. 47. Sekonyong-konyong si kakek menyuruh si pemuda mengambilkan api. Di hutan sunyi ini tentunya tiada lampu, maka dalam rumah itu hanya mengandalkan sinar obor dari kayu-kayu kering, maka sepotong kayu berapi diambil si pemuda. 47. Tiba-tiba kakek tua itu menutup baju yang dibentangnya ke atas obor itu hingga sekejap saja sudah terbakar. 48. Hari ini kita sudah berkumpul kembali, baju ini tidak membawa lambang baik, biarlah kita musnahkan saja, demikian kata orang tua itu. 49. Menyaksikan terbakarnya baju kuning itu, perasaan semua orang ikut terharu. 49. Hi, apakah itu seru bahwa Wanlian tiba-tiba sambil menunjuk ke arah baju yang terbakar itu? 50. Waktu semua orang memandang ke arah yang ditunjuk, ternyata baju kuning yang terbakar itu tiba-tiba timbul sebuah lukisan di atas kain yang sudah hangus itu. 50. Gambar itu melukiskan sebuah air terjun bagai kerai mutiara yang menutupi sebuah goa di belakangnya dengan pintu tertutup rapat. 50. Di atas kain hangus itu timbul juga sebaris tulisan. 51. Dengan huruf-huruf besar yang berbunyi, Chosem Ye Usi, Tiong Cap Ji, artinya kiri 3, kanan 4 dan tengah 12. 51. Semua orang GMM melihat tulisan itu yang tak dipahami apa maksudnya. 52. Semenlu Ye Ye itu dengan cepat sekali baju kuning tadi sudah terbakar habis menjadi abu. 52. Wan Lian mencoba mengingat dan menghapalkan baik-baik bunyi tulisan tadi, ia pikir mungkin lukisan tadi akan berguna di kemudian hari. 53. Kenapa di atas baju ada gambar tersembunyi, kira bagaimanakah membuatnya kata si kakek heran. 54. Pernah aku mendengar dari Fopepek, tutur Wan Lian, bahwa ada semacam rumput kalau dibakar dan abunya dicampur air untuk tinta tulis, bekas tulisannya tidak kelihatan, 55. Tapi kalau dibakar barulah tulisan itu timbul. 56. Kira ini banyak digunakan perkumpulan komplotan rahasia di kalangan Kang Ou untuk surat-surat rahasia yang penting. 56. Cuma rumput semacam ini sangat sukar didapatkan, kira memakainya juga sangat sedikit yang tahu. 57. Tulisan tadi ku kenali sebagai tulisan tangan Tianlan Suheng, kata si kakek. 57. Tapi apakah arti tulisan itu? 58. Aku pun tak pernah tahu hal ini, ujar si nenek. Sejak ia mengasingkan diri ke kiam kok sini, tabiatnya lantas berubah pendiam, kadang-kadang dalam sehari tak mengucapkan sepatah kata pun juga. 59. Kapan ia menulis di atas baju kuning itu sama sekali aku tak tahu. 59. Kalau orang-orang dalam rumah ini tengah mempersoalkan tulisan di atas baju kuning itu, adalah saat itu juga Leng B.W.E. Hang yang diminta meronda di luar lagi merasa kesepian, dengan pedang terhunus ia meronda mengelilingi rumah. 60. Sunyi senyap malam di lembah pegunungan itu, kunang-kunang memancarkan cahaya berkelap-kelip, timbul dan lenyap. 61. B.W.E. Hang terkenang pada lelakon sedih orang-orang di dalam rumah itu, ia pun terbayang pengalaman diri sendiri yang penuh derita, tanpa tertahan ia menjadi berduka. 62. Pengah ia termenung, tiba-tiba dilihatnya dari jauh ada dua sosok bayangan orang yang lagi mendatangi dengan cepat. 63. Tentunya kedua orang ini adalah penyatron yang dimaksudkan si nenek itu, biarlah aku mengikuti jejak mereka, demikian bohong membatin. 63. Segera ia menyelusup ke dalam semak alang-alang yang lebat gerakan kedua orang itu ternyata cepat sekali, hanya sekejap saja mereka sudah berada di depan leng B.W.E. Hang. 64. Kabarnya tua bangka shikwi itu mengasingkan diri di sini, tapi kenapa tak kelihatan batang hidungnya dan yang terlihat hanya sebuah gubuk saja demikian terdengar seorang di antaranya berkata, 64. Kita tunggu hantu aku dulu, tentu ia punya akal, khawatirnya kalau dia tidak datang, sahut yang lain. 64. Tatkala itu jarak mereka dengan tempat persembunyian leng B.W.E. Hang hanya 4-5 tombak saja jauhnya. 65. Diam-diam B.W.E. Hang menjemput secomot tanah kering, lalu ia menyentil dengan jarinya dan tepat mengenai punda orang yang berdiri di belakang itu. 65. Keruan saja orang itu kaget, ia menoleh dan celingukan, tapi tak ada sesuatu yang ia lihat. 66. Dalam pada itu kebetulan angin meniup keras, beberapa daun kering tertiup jatuh dari atas pohon. 67. Tampaknya orang itu pun bukan golongan lemah, tadi disangka pundaknya terkena debu pasir yang jatuh dari atas pohon, 68. Tetapi ia berpikir lagi, ia menjadi curiga, masakah kotoran yang jatuh dari atas pohon bisa membuat pundaknya panas pedas. 69. Baiknya kita berdiri sejajar saja, agaknya ada kawan segolongan disini demikian katanya pada sengkawan. 69. Ah, Tutuako, ada apakah yang kau lihat sahut orang yang di depan itu sambil menoleh? 69. Tapi orang yang dipanggil Tutuako itu tak menjawab, ia ikat kencang bajunya, terus melompat ke atas pohon, dan selagi ia hendak memeriksa sekitarnya, tahu-tahu dahan pohon yang ia injak patah, beruntung ilmu mengentengkan tubuhnya tidak jelek, dengan gerakan sahing tsu hawan atau berjumpalitan di tanah pasir, dengan enteng sekali ia bisa menancapkan kaki ke bawah terus celingukan pula ke sana kemari. 70. Melihat kelakuan orang, Leng B.W.E. Hang tak dapat menahan lagi rasa gelinya, ia tertawa terkakak-kakak. 71. Kawan dari Renanakah ini? Silakan unjuk muka dan belajar kenal beberapa gebrak, kenapa men sembunyi? 72. Macam orang gagah apakah ini demikian orang itu mendamprat? 73. Sejak tadi aku sudah di sini, salahmu sendiri yang tak melihat, sahut B.W.E. Hang sambil menampakkan diri. Salah seorang dari mereka bernama Tio Go Ancing berjuluk Oh So Asin, si malaikat maut hitam, keduanya adalah benggolan bandit terkenal dari Siam Sei, kalau soal ilmu silat mereka memang tidak rendah, tetapi Ginkang dan Emgi mereka masih jauh dibanding Leng B.W.E. Hang. Maka kena dipermainkan tadi, mereka menjadi gusar, dari kanan dan kiri segera mereka merangsek berbareng. Namun B.W.E. Hang sudah siap, sudah berdiri tenang, ketika Tio Go Ancing mulai memukul dari kanan, mendadak ia mengangkat telapak tangan memotong, Go Ancing terkejut, lekas dengan tipu jiuhun pipa atau tangan menyentil pipa, ia menghindarkan serangan B.W.E. Hang itu. Di samping lain secepat kilat Tio Hang telah menotok juga dengan jarinya yang bagai belati, ia mengincar Yong Co An Hiat di pinggang Leng B.W.E. Hang, tetapi ia telah keburu menyingkir, malahan kontan ia membalas menotok Tio An Gi Hiat orang sambil mengejek, ha, kiranya kau pun bisa menotok. Serangan balasan ini amat cepatnya hingga Tio Hang terpaksa membungkuk dan menarik perut, sungguh pun totokan itu luput, namun bajunya sudah keserempel hingga robek. Siapa kau bentak Tio Hang kaget sambil melompat pergi dan kah siapa balas B.W.E. Hang? Sementara itu Tio Go Ancing sudah bisa melihat jelas wajah Leng B.W.E. Hang dengan guratan bekas luka, ia terperanjat, apakah kau bukan Tian San Sin Bong Leng B.W.E. Hang tanyanya cepat. Ha, kau juga kenal namaku Sahut B.W.E. Hang Angku. Kau hidup bebas di daerah barat laut, buat apa ikut? Datang mengaduk di air keruh kata Go Ancing pula. Mengaduk di air keruh inilah yang tak dimengerti B.W.E. Hang. Karena itu, segera ia membentak, air keruh apa maksudu? Kau berani datang ke sini merecoki seorang tua yang cacat, itulah aku tak bisa tinggal diam. Mendengar itu, cepat Tio Hang memberi hormat. Leng Kai Hiap, demikian ia menyapa, apakah kau maksudkan Kui Tian Lan sudah cacat? Kami bukan musuhnya, ia berada di mana? Sukalah kau bawa kami menemuinya. Dan sebelum B.W.E. Hang menjawab, dari jauh tiba-tiba mendatangi pula tiga orang secepat terbang. Waktu B.W.E. Hang menaasi terfata ketiga orang pendatang ini berusia lanjut semua. Dilain pihak Tio Go Ancing dan Chu Hang segera memberi hormat sesudah berhadapan dengan ketiga orang itu. Loh Tongkeh, Tatusi dan Loh Tocu, kalian telah datang semua, kita adalah kawan-kawan sesama golongan, maka seteguk air hendaklah diminum bersama demikian mereka menyapa. Leng B.W.E. Hang paham istilah-istilah dan peraturan loklim atau kaum bandit bila bertemu sasaran yang hendak mereka rampas, lalu kebetulan kesamplok kelompok begal lain yang juga sedang mengincar, maka ada dua jalan untuk menentukan, yakni secara halus atau secara kekerasan. Dengan kekerasan maka kedua belah pihak harus saling labrak mati-matian, dan kalau memakai kera halus, maka siapa yang melihat mendapatkan bagian sama rata. Air seteguk diminum bersama istilah yang disebut maksudnya mengajak kompromi untuk membagi bersama sasaran mereka itu. Karena itulah B.W.E. Hang menjadi heran, ia tidak tahu jual-beli dagangan apakah yang hendak dilakukan orang-orang itu di lembah sunyi ini. Inilah dia pendekar besar dari daerah barat laut, Tian San Sin Bong Leng B.W.E. Hang, demikian Go An Ching memperkenalkan B.W.E. Hang pada ketiga orang yang datang belakangan itu. Tapi mereka seperti tidak ambil pusing akan nama besar Leng B.W.E. Hang, mereka hanya mengangguk-angguk saja. Dan ini Lo Tong Keh dari Chuan Pak, Lo Tai, yang ini Tusi dari Chiu Teh, Tat San Kong dan yang ini ialah To Chu dari Jing Yang Pang, Lo Tai Ling Chu, demikian satu persatu Go An Ching memperkenalkan mereka juga pada Leng B.W.E. Hang. Tusi adalah semacam gelar kebesaran keturunan suku Banasa Dobi di daerah Hun Lem. B.W.E. Hang kenal nama ketiga orang itu sebagai tokoh-tokoh terkemuka dan disegani di daerah Sucuan. Ia sendiri hanya terkenal di daerah Barat Laut, namun selamanya tak pernah berkunjung ke Sucuan, tidak heran kalau mereka menganggap sepi dirinya. Tapi ia pun heran mengapa dalam semalam ini sekaligus bisa datang begitu banyak jago cabang atas, bahkan di antara mereka terdapat Tatusi yang terkenal ilmu guakangnya yang hebat bagai otot kawatulang besi. Leng Tai Hiap adalah sahabat situasi Kui, demikian Go An Ching berkata pula. Tadi ia bilang bahwa orang Sucu itu sudah cacat dan kami sedang minta dia suka membawa kita pergi menemuinya. Karena itu ketiga orang belakangan ini lantas membenarkan dan menyatakan setuju. Maksud Leng B.W.E. Hang hendak memberi tahu kepada mereka tentang tuasnya Kui Tian Lan, tetapi setelah dipikir, ia mengurungkan maksudnya itu. Mereka mengaku sahabat Kui Tian Lan, biarlah aku membawa mereka pergi menemui Ciyok Lo Tai Tai dulu, demikian pikirnya. Dalam pada itu si nenek, kakek muka merah, si pemuda baju kuning dan Boh Wan Lian lagi asyik mempersoalkan lukisan Kui Tian Lan yang ditinggalkan di atas baju kuning secara rahasia itu. Tiba-tiba mereka dikejutkan suara riuh ramai datangnya orang banyak di luar. Apa mungkin kedatangan musuh tangguh hingga Leng B.W.E. Hang tak bisa menahannya kata si nenek terkejut sembari mencabut pedang terus melompat keluar. Dilihatnya B.W.E. Hang berjalan paling depan di antara orang-orang itu. Ciyok Lo Tai Tai, seru B.W.E. Hang segera demi nampak keluarnya si nenek, beberapa sobat ini ingin bertemu, kata mereka kenalan baik dari Kui Lo Chiampuwe. Mendengar B.W.E. Hang memanggil nenek tua itu Ciyok Lo Tai Tai atau nyonya tua keluarga Ciyok, Tiogo Ancing dan Tatusi menjadi terheran-heran. En So Kui, apakah masih ingat kami demikian mereka menyapa berbareng sambil memberi hormat? Apakah Tian Lan Heng Tiak, saudara, juga berada di sini? Wajah si nenek berubah hebat oleh pertanyaan orang. Tian Lan sudah menjadi korban di tangan jago pengawal. Kerajaan, kedatangan kalian sudah terlambat, sahutnya kemudian. Tapi suamiku Ciyok Tian Sing malahan berada di sini, cuma saya ia nuncacat maka kami tak berani mengundang sobat lama masuk ke dalam. Habis berkata, dengan pedang melintang di depan dada, ia berdiri di ambang pintu dengan kering penuh waspada. Tiogo Ancing dan Tatusi adalah kenalan Kui Tian Lan. Dan pada waktu mereka berada dalam pasukan Liting Kok, Tiogo Ancing berasal seorang kepala berandal, kala itu pun di bawah perintah Liting Kok. Tatusi pernah sekali memberi jalan pada pasukan Liting Kok tatkala lewat wilayahnya, waktu itu yang diutus pergi berunding dengannya ialah Kui Tian Lan, sedang si nenek resminya dikenal istri Kui Tian Lan, maka tak heran kalau mereka begitu bertemu lalu memanggilnya Kui Lotai Tai atau nyonya keluarga Kui. Begitu mendengar cerita si nenek, serentak Tiogo Ancing dan Tatusi menjadi kememek. Hakikatnya mereka tidak tahu si nenek masih mempunyai seorang suami yang lain, mereka sangsi apakah orang tidak berbohong, tetapi waktu melihat si nenek melintangkan pedang di depan dada berjaga di ambang pintu, mereka pun tidak berani sembarangan bergebrak dengannya. Di masa silam, si nenek pun terkenal sebagai seorang pendekar wanita di tengah-tengah pasukan Liting Kok, ia mempunyai Ngohim Kiam Hoa tersohor di seluruh daerah Sucuan. Tatusi masih tak apa, tetapi Tiogo Ancing sudah jari dulu. Ketika mereka ragu-ragu, dari jauh tiba-tiba tampak pula segerombolan bayangan orang. Waktu semua orang menegasi ke sana, terdengarlah Loh Tai Ling Chu berkata, Oh, kiranya Cio Kto Aso. Aku bernama Loh Tai Ling Chu, dulu pernah menerima budi ayahmu, juga pernah menghadiri perjamuan pernikahanmu, kalau Cio Kto Ako berada di sini, perkenankanlah siau termasuk menjumpainya. Loh Tai Ling Chu adalah anak murid gelongan Gobi Pei, pada masa mudanya suka berkelahi dan pemabukan sehingga pernah cocok dengan dua orang tokoh lihai dari kalangan Kang Ngong, beruntung mendapat pertolongan ayah Cio Kto Anio, Cuan Tiong Tai Hiap Jap Hun San, barulah urusan menjadi selesai. Karena pengalamannya itu, kelakuannya lalu banyak berubah, dan karena itu juga terhadap Jap Hun San, ia merasa berhutang budi. Belakangan waktu Cio Kto Anio dan Kwi Tian Lan dengan sendirinya ia tidak tahu. Dan karena itu, si nenek mencoba mengamat-amati orang dengan pedang tetap terhunus. Terima kasih atas maksud baik sobat ini, katanya pada Loh Tai Ling Chu. Tetapi suamiku sudah cacat karena pengawal kerajaan, tadi malam mereka masih mencari ke seluruh lembah sunyi dan telah melukai puteriku, kini suamiku sedang menantikan kedatangan anjing dan alap-alap itu Ohlah ia tidak ingin menyangkutkan urusan itu nada para sahabat. Bisa terjadi peristiwa seperti itu tanya Loh Tai Ling Chu Gusar. Dan ketika sedang berbicara, gerombolan orang dari jauh tadi kini telah sampai di depan rumah batu itu. Coba lihat. Apakah ini bukan tuan-tuan besar pengawal kerajaan itu kata si nenek tertawa dingin. Loh Tai Ling Chu berpaling, betul saja ia lihat lima orang dengan pakaian seragam pengawal kerajaan, mereka telah berpencar dan mengambil kedudukan mengepung. Biar ku bereskan mereka kata Loh Tai Ling Chu. Tapi sebelum ia bertindak, segera ia ditarik Loh Tai. Loh To'ako, jangan dulu, kita jangan ikut keciprat air keruh ini kata Loh Tai. Tiga di antara lima pengawal itu adalah jagoan kelas satu dari istana raja, yang memimpin bernama Ong Kang, pernah menggetarkan kilangan silat karena ilmu pukulannya Kim Kok Sanjiu, dan kedua orang yang lain bernama Sintian H.O.U. dan Sintian Pa. Mereka adalah saudara, telah menjegoi Kang Ho dengan Gou Kau Kiam Hoat dari keluarga Ang Di Jong Chiu. Sedang dua orang yang lain lagi adalah pengawal Gubernur Siam Se, yang seorang bernama Ang Tiu dan yang lain Chiautit, dutunya juga bekas orang Loh Ling, bandit, belakangan kena dibeli oleh Chong Tok atau Gubernur Siam Se, kini mereka datang hanya sebagai penunjuk jalan saja. Ang Tiu dan Chiautit sudah kenal Loh Tai, Tat Tusi dan Tiogo Ancing serta tahu kalau ilmu silat mereka tidak rendah, maka segera mereka memberitahu Ong Kang. Kami mendapat perintah menangkap Chiaok Tia Sing, orang lain yang tidak bersangkutan tidak akan diganggu. Sobat-sobat, maka berilah kami keleluasaan kata Ong Kang segera pada orang-orang yang berada di situ. Tidak boleh jadi bentak Loh Tai Ling Chu tiba-tiba. Toh Ako, orang lain yang menjadi titik tujuan mereka masih belum buka mulut, buat apa kau ribut kata Loh Tai sebaliknya. Loh Tai, Tiogo Ancing, Chiu Hang dan Tatusi meski terhitung tokoh Lok Lim dan menjagoi daerahnya masing-masing, tetapi mereka hanya orang-orang Lok Lim biasa saja. Dan tak bisa dibandingkan dengan Lih Chiu Sing serta Tio Hian Tiong, mereka hanya bergerombol bercokol di rimba dan gunung, yang diminta asal bisa menancapkan kaki dengan aman, maka dengan pasukan pemerintah biasanya tidak saling ganggu, bahkan kadang-kadang malahan saling memberi keng tau atau rejeki untuk cari selamat bersama. Dengan sendirinya menyuruh mereka melawan pengawal kerajaan dan melindungi orang yang hendak ditangkap atas titah raja, itulah betul-betul tidak mereka inginkan, apalagi dengan Kui Tianlan dan Ciok Tian Sing, mereka pun tiada ikatan persahabatan sehidup semati. Dalam pada itu si nenek sudah mengangkat pedangnya di depan dada, ia memberi hormat pada Loh Tai Ling Chu. Banyak terima kasih kepada sobat yang berhati mulia ini, demikian katanya, hanya saja aku si nenek tua tak berani membikin susah kawan, walaupun aku sudah berumur, baiknya masih belum pikun, biarlah aku yang menerimanya. Kawan, silakan menyingkir. Aku akan mencoba cakar alap-palap dan anjing kaisar keparat ini. Lah menggerakkan pedangnya dan segera hendak maju, namun Leng Bwe Hong telah mendahuluinya menghadang ke depan. Ciok To Aniyo, kata Bwe Hong, beberapa ekor kelinci ini biarlah serahkan padaku, sudah lama aku tidak merasakan daging kelinci, jika tangan To Aniyo pun merasa gatal, nanti aku tinggalkan dua ekor untukmu. Habis berkata, ia mengejutkan kaki bagaikan Garuda terbang, tiba-tiba ia melayang melintasi kepala semua orang untuk kemudian menancapkan kakinya di depan kelima pengawal kerajaan itu. Baiklah, aku yang tua mengalah, kalau kau ada selera, boleh kau caplok seluruhnya kata si nenek bergelak tertawa. Nah, urusan oleh tuan rumah setelah diserahkan padaku, kini kalian boleh maju semua kata Bwe Hong dengan sorot metu, tajam. Kau toh bukan sasaran kami, buat apa kau hendak mewakilkan orang memikul resiko ini, teriak Ang Tiu. Hai kawan, air sungai tak mengenangi air sumur, aturlah urusan diri sendiri. Gunung selalu hijau, air terus mengalir, di mana kita tidak ingin mengikat permusuhan, maka biarlah kami menganggapmu sebagai kawan, bagaimana? Dengan kata-kata Leng Bwe Hong tadi yang sangat bersifat menantang, mengapa Ang Tiu berbalik bisa begitu sungkan padanya? Kiranya karena teriakan Loh Tai Ling Chu tadi. Ang Tiu mengenal Loh Tai dan Tatu Si adalah lawan tangguh, ia khawatir bila begitu Leng Bwe Hong bergerak, orang-orang itu bisa membelahnya. Orang-orang itu semuanya ia kenal sebagai jagoan cabang atas kalangan Lok Lim, walaupun Bwe Hong tak dikenalnya, namun melihat gerak tubuh yang ditunjukkannya tadi, sudah tentu bukan orang sembarangan. Dilihatnya ada lima orang, kalau untuk melayani suami istri Chiok Tian Sing ditambah putri dan muridnya, kekuatan mereka masih berlebihan. Tetapi kalau orang-orang gagah ini ikut campur, jelas tidak akan menguntungkan pihaknya. Maka terpaksa dengan menahan Dong Kolia pakai kata-kata halus dan mengajak bersahabat. Nyata ia mengira Leng Bwe Hong juga seperti Loh Tai dan kawan-kawannya dari kalangan Lok Lim, dan dapat ditarik ke pihaknya untuk diperalat. Siapa duga karena perkataannya tadi malahan menimbulkan kegusaran Leng Bwe Hong? Nggak coba lo, siapa kawanmu bentak Bwe Hong? Hayo, majulah semua kepadaku seorang saja. Habis itu ia berpaling dan berkata juga kepada Loh Tai dan kawan-kawannya, kawan-kawan, kalau kalian menghargaiku, harap jangan ikut membantu, agar mereka tidak berkata kita menang dengan mengeroyok. Tad kala itu, cuaca sudah berubah, malam yang gelap kini sudah remang-remang mendekati Fajar. Ong Kang yang menjadi pemimpin mereka sudah dapat melihat jelas muka Leng Bwe Hong, ia lalu maju ke depan. Apakah kau Leng Bwe Hong tanyanya dingin? Kalau ia mau apa jawab Bwe Hong angkul? Nah, lihatlah yang jelas kawan-kawan, inilah Tian San Sin Bong Leng Bwe Hong yang tersohor malam-malam mengacau Ngo Tai San dan merampas Sik Lichi, semua ada bagiannya, kata Ong Kang tertawa aneh sambil menggerakkan tangannya memberi tanda pada kawan-kawannya. Bwe Hong, orang lain boleh takut padamu, tak nanti kau bisa menakut-nakuti kami, baiknya kau ikut dengan kami saja. Kiranya sesudah Chow Chiao Leng lolos di Hun Kang, ia telah kembali dan melaporkan, segera pemerintah Bo An Jing menyebar gambar Bwe Hong ke seluruh penjuru dan menganggapnya sebagai penjahat kelas 1, kalau dibandingkan tentu saja lebih berharga daripada suami istri Chiyok Tian Sing. Dan tanpa sengaja Ong Kang dan kawan-kawan telah memergoki Bwe Hong, mereka terkejut bercampur girang. Ong Kang mengandalkan kepandayan Kim Kong San Jiu yang selama hidupnya belum ketemukan tandingan sebenarnya dan bermaksud mencari lubang buat menduduki jabatan Tong Ling atau komandan pengawal, siapa tahu sesudah Chow Chiao Leng kembali ke ibu kota, kedudukan itu oleh Hong Hai telah diberikan pada Chiao Leng, bahkan Tio Sing Pin yang menjabat wakil Tong Ling saja tak bisa meraih kedudukan itu. Karenanya Ong Kang sangat penasaran, sudah lama ia mencari kesempatan agar bisa bertanding dengan Leng Bwe Hong, dengan begitu secara tak langsung ia hendak menurunkan pamor Chow Chiao Leng. Karena kata-kata Ong Kang tadi, Leng Bwe Hong hanya tertawa dingin saja, segera pedangnya dilolos, dan selagi ia hendak buka suara sekonyong-konyong terdengar suara bentakan dari belakangnya. Leng to aku, beri bagian padaku kata suara itu. Berbareng itu dari dalam rumah, melompat keluar seorang dengan tangan menghunus sepasang pedang, orang itu bukan lain adalah si pemuda baju kuning, Kui Tiong Bing. Secara acuh tak acuh Leng Bwe Hong melemparkan pedangnya ke atas untuk kemudian disambut kembali. Ia adalah putra Chio Klo Chiam Pua, juga salah seorang yang kamu cari. Karena kedatangannya ini dengan sendirinya aku tak bisa mencaplok semuanya, katanya tertawa. Ong Kang menarik muka. Kalau kau ingin mewakili si tua bangka si Tiong, baiklah coba kita buat aturannya, bila kalian berdua kalah, bagaimana katanya dingin. Kalau aku kalah, biar kami sekeluarga kau tangkap semua, sahut Tiong Bing. Termasuk juga aku, sambung Bwe Hong. Itu tidak adil, selaluh tai lingcu tiba-tiba. Mereka sendiri belum mengatakan bagaimana syaratnya jika mereka yang kalah. Itu tak usah, toh mereka tak akan bisa lolos, kata Bwe Hong tembrang. Kurang ajar, betapa tinggi kepandayanmu, berani kau pandang sebelah metu orang lain, kata Ong Kang Gusar. Kami tak biasa adu mulut, marilah kita putuskan di tempat luas. Nanti dulu, kata Ang Tiu menahan. Meski kita sudah menyatakan menangkap buronan pemerintah, tetapi kita semua adalah orang bu IIM, kalangan persilatan, aku hendak minta loh, toh aku suka menjadi saksi, peraturan tadi adalah mereka sendiri yang menetapkan, maka janganlah kalian mengatakan kami menang dengan jamlah lebih banyak. Ternyata Ang Tiu masih tetap menguatirkan Tat Tusi dan kawan-kawan membantu Leng Bwe Hong, maka dengan perkataannya itu ia hendak mengikat mereka. Kalau mereka diminta menjadi saksi, dengan sendirinya mereka tidak bisa ikut campur tangan. Loh Tai Ling Chu menjengek, tetapi Loh Tai mendahului, itu sudah tentu, kami pun ingin menambah pengalaman. Terima kasih kalian suka menghargai diriku dan tidak membantu pihak manapun, itu bagus sekali kata Bwe Hong. Sambil merangkap tangannya memberi hormat, Cio Kto Aniyo, kau pun tak usah ikut datang, katanya pula. Sejak tadi si nenek masih berjaga di ambang pintu dengan pedang terhunus. Untuk apa aku ikut demikian sahutnya? Aku si nenek tua kalau tidak mempercayai mu, dapatkah kami menyerahkan nasib sekeluarga padamu? Kalian hendak berkelahi? Nah, lekas berkelahi, pergilah jauh sedikit. Suamiku sedang sakit, jangan kalian berisik di sini. Tuh, kamu dengar, Tuan Yeo tidak mengijankan kita bertempur di sini, di lembah gunung sana cukup luas, marilah kita pergi ke sana, kata Bwe Hong tertawa lebar. Dan waktu Ong Keng menggerakkan tangannya, segera kelima pengawal itu berlari menuju suatu tanah datar di lembah sana. Apakah mereka tidak buron? Beranikah mereka menyusul ke sini? Tanya si atian H.O.U diam-diam. Itu tidak mungkin kata Ong Keng tertawa. Belum tentu, Ong To Ako, sampai kini mereka belum lagi berangkat, kata Sin Tian Pa sambil menoleh. Maka kedua saudara Sin itu memperlambat langkah mereka, dan selagi mereka hendak menyindir musuh yang masih belum menyusul, tiba-tiba mereka melihat dua bayangan hitam bagaikan kilat telah melayang datang, dan belum sempat mereka melihat jelas, dua sosok bayangan itu sudah melayang lewat di depan mereka dengan membawa kesiumnya angin. Sekonyong-konyong Ong Keng pun mengejut tubuh, bagai burung terbang ia memburu ke depan, kedua saudara Sin mendadak pun sadar, mereka pun mengejar dengan cepat. Tapi baru saja kedua saudara Sin sampai di tanah datar itu sesudah mengitari suatu lereng gunung, mereka lihat kedua bayangan tadi sudah berdiri tegak di tengah-tengah tanah datar itu. Mereka ialah Leng Bwe Hang dan Kui Tiong Bing yang masing-masing sudah menghunus pedang menantikan musuh. Cuan-cuan besar pengawal, perjalanan yang hanya beberapa langkah saja, mengapa kalian begitu lama demikian Tiong Bing menyindir? Karena perkataan itu, kedua saudara Sin tertegun dan mendongkol, mereka baru mengerti bahwa dengan kerob begitu musuh tadi telah sengaja mengukur tenaga mereka. Hektometer, jangankah sombong dulu, termasuk hitungan apa ilmu mengentengkan tubuh. Coba nanti kau berkenalan dulu dengan Gou Kou Kiam Hoat Kami baru kau tahu rasa, dan perat mereka dalam hati. Tak lama kemudian, rombongan lotai pun sudah datang semuanya, di antara mereka malah telah bertambah seorang gadis berbaju merah, dengan sepasang matanya yang jeli sedang memandang Kui Tiong Bing. Gadis berbaju merah ini adalah Boh Wan Lian, dengan pedang tergantung di pinggangnya, tangannya menggunggam pulet Toat Beng Sin Soa, pasir sakti pencabut nyawa. Sebenarnya maksud kedatangannya membantu, tetapi begitu ia melangkah keluar pintu, oleh si nenek ia dipesan kalau bukan tiba saat yang membahayakan hendaklah jangan sekali-kali ikut campur tangan, supaya tidak menurunkan dan merusak nama baik Leng Bwe Hong, sebab itu, ia hanya mencampurkan diri di antara orang banyak dan dengan tak berkedip memandang Kui Tiong Bing. Ketika nampak di antara orang banyak itu telah bertambah dengan seorang gadis berbaju merah yang bersikap aneh, tanpa terasa ongkeng pun memandangnya beberapa kali. Hayo, katakan, perkelahian kera apa yang kamu inginkan bentak Bwe Hong memulai, kamu hendak maju lepna orang berbareng atau satu persatu bergiliran. kami banyak dan kalian sedikit, biarlah kau yang mengatasinya balas ongkeng tak mau unjuk kelemahan di depan orang, banyak. Kalau lima orang maju sekaligus, itu tidak adil, sambung loh Tai Ling Chu. Baiknya begini, masing-masing paling banyak maju dua orang. Pihak Ling Tai Hiap hanya ada dua orang. Maka boleh dua orang maju berbareng atau boleh juga satu orang maju sendirian. Karena itu, ketika ongkeng bermaksud menyuruh kedua saudara sin maju dulu, tiba-tiba sudah didahului oleh dua pengawal gubernur, Ciautip dan Ang Tiu. Sudah lama kami mendengar Ciaoklociampu mempunyai ilmu silat yang tinggi, maka kami ingin belajar kenal beberapa gebrakan dengan putranya, kalau Ling Tai Hiap hendak maju sekalian juga boleh, demikian seru mereka. Kedua orang ini memang licin, mereka tahu kalau ilmu silat mereka di bawah pengawal kerajaan, tetapi khawatir juga dipandang hina, maka begitu maju segera mereka menunjuk hendak melawan si pemuda baju kuning dan dengan perkataan mereka tadi untuk mengikat Ling Bwe Hong, meski mereka berkata, Ling Tai Hiap hendak maju sekalian juga boleh, namun mereka mengerti dengan nama Ling Bwe Hong yang tersohor, tak nanti mau maju melawan mereka berbareng. Sedang terhadap si pemuda baju kuning memang mereka tidak memandang berat. Betul juga dugaan mereka, dengan tertawa dingin Ling Bwe Hong diam saja. Sebaliknya Kui Tiong Bing, si pemuda baju kuning telah tertawa terbahak-bahak, tanpa pikir lagi ia melompat maju seperti lawan-lawannya ini tiada artinya baginya. Hayo, majulah sekarang. Kamu berdua mana ada harganya sampai Ling Toa Ko turun tangan sendiri demikian ia pun berseru. Ciautit memakai sepasang Hang Tian Hik yang mempunyai ujung tajam berbentuk mulut bebek, di kalangan pengawal gubernur ilmu silatnya tergolong nomor satu. Waktu melihat Kui Tiong Bing secara malas-malasan berkata tanpa memasang kuda-kuda, tiba-tiba ia menyerang, ia sodok bahu kiri Kui Tiong Bing. Sedang Ang Tiu yang menggunakan golok Cikim Tu, ia memutar ke belakang Tiong Bing dan cepat memotong pinggang orang, kedua orang menyerang sekaligus dari muka. Dan belakang dengan maksud segera membinasakan Kui Tiong Bing. Akan tetapi dengan sekali bentakan yang menggelegar. Tiba-tiba Kui Tiong Bing mengangkat pedangnya ke atas, maka terdengarlah suara putusnya benda keras, ujung tajam senjata Ciautit sudah terkuning, tanpa berpaling lagi, berbareng tangan kiri Kui Tiong Bing menyempuk ke belakang untuk menyambut serangan golok Ang Tiu dibarengi mendorong pergi. Ang Tiu merasakan suatu kekuatan yang maha besar menindih datang, goloknya yang beratnya lebih 30 kati itu hampir terlepas dari tangan, lekas ia mundur beberapa tindak ke belakang. Ciautit sudah berpuluh tahun berlatih senjata ini, siapa sangka baru saja bergebrak sekali sudah kena dikuningi ujung senjatanya ia menjadi gusar dan juga jari. Sementara itu beberapa jurus sudah lewat, ia lihat ilmu pedang Kui Tiong Bing tidak saja sangat hebat dan aneh, bahkan bertenaga besar, betul-betul susah dilawan olehnya. Baiknya ia mempunyai banyak pengalaman, segera ia mengeluarkan kepandainya yang licin go Kui Toan Hun Hik, ia menusuk, menikam, menyungkit dan menekan, pura-pura menyerang tetapi sebenarnya untuk menghindari bahaya serangan lawan, ia mengitari tubuh Kui Tiong Bing, sedang angtiu dengan goloknya selalu menyerang dari samping, maju dan merangsek berbareng, dengan care begitu baru mereka bisa bertahan. Ini adalah pertempuran untuk pertama kali sejak Kui Tiong Bing pulih kejernihan pikirannya. Waktu dilihatnya Bahwan Lian menyandarkan diri pada satu batu dan sedang memandang padanya dengan tersenyum, semangatnya segera bertambah, kedua pedangnya dimainkan sedemikian rupa, hingga hanya tampak sinar pedang yang gemerlapan, tak lama kemudian Ciautik dan angtiu sudah terkurung rapat di antara sinar pedangnya. Lothai dan lain-lainnya menyaksikan pertempuran itu dengan terheran-heran, sungguh tak pernah mereka duga. Bahwa putra Cio Ktian Sing pun mempunyai ilmu silat yang begitu lihai. Setelah pertempuran berjalan lagi, Tiong Bing sudah dapat merabat permainan senjata Ciautik hanya serangan kembangan saja, tapi tak berani beradu sungguh-sungguh, ia tertawa geli, ia mengincar baik-baik suatu gerakan musuh, segera ia gunakan tipu Gio Lijon Ciam atau gadis genit menyusup jarum, bagai kilat ia menusuk cepat. Terpaksa Ciautik melangkah mundur, senjata Hik yang kiri ia tangkiskan ke atas dengan tipu Kihawe Liyotian atau mengangkat api menerangi langit, berbareng senjata kanan dari atas menghantam ke bawah dengan tipu Pek Kosit atau Bang Au Putih Pentang Sayap. Serangan senjata kanan itu hanya pura-pura saja sambil menjaga diri, sedang senjata kiri ia betul-betul menyerang dengan tipu berbahaya. Tak ia duga, serangan Tiong Bing juga hanya serangan pura-pura saja, begitu senjata kiri Ciautik diangkat, segera ia menarik pedangnya dengan cepat dan merubah serangan dengan tipu Guankautiko atau monyet memetik buah, ia menyerang dari sebelah kanan, menusuk terus menjugil, sinar pedang berkelebat, tahu-tahu sudah di depan musuh. Ciautik berteriak kaget, lekas kedua senjata Hiknya hendak menangkis, tapi Tiong Bing telah membentak, pedang kirinya menyampuk, sebelah senjata Hik musuh segera terkutung menjadi dua, berbareng kakinya menendang dan membuat terbang pula Hik yang lain. Dalam pada itu pedang kanannya tidak ayal juga, dan tipu Guankautiko tadi ia ubah menjadi suon hang sau hyo atau angin puyuh menyapu daun, dibarengi suara jeritan ngeri, sebelah tangan Ciautik sudah berpisah dengan tuannya, waktu kaki Tiong Bing melayang pula, tubuh Ciautik yang besar laksana kerbau kena disapu dan tepat menumbuk satu batu besar hingga mampus. Beberapa serangan tadi begitu cepat bagai kilat dan letikan api, waktu Ang Tiu dapat melihat jelas dan ia hendak mundur, namun sudah terlambat, dengan sekali lompat bagai burung Garuda, Tiong Bing sudah menyambar dari atas, lekas Ang Tiu. Mengangkat gelok Cikim itu buat menangkis, akan tetapi susah ditahan pula maka terdengarlah suara erat, pergelangan tangan Ang Tiu sudah tertebas lebih dulu, menyusul tubuhnya pun terbelah menjadi dua. Tipu serangan Kui Tiong Bing tadi disebut Jong Eng Bok Teo atau burung Garuda menyambar kelinci. Nyata pemuda ini sudah mewariskan seluruh kemahiran ibunya, demi Kian Dam Diam Leng Bwe Hang memuji setelah menyaksikan pertempuran kawannya ini dan dapat membinasakan dua musuh dalam waktu singkat saja. Ketiga jagoan kerajaan walau memandang rendah kedua kawan pengawal mereka dari guberniran itu, namun mereka pun tak menduga bahwa hanya dalam sekejap saja kedua orang itu sudah terbinasa dengan ngeri di bawah pedang pemuda berbaju kuning itu. Sedang lawan utama, Leng Bwe Hang masih belum turun tangan. Karena itu, Ong Keng mengkerutkan kening, dan selagi ia hendak turun kalangan sendiri menghadapi sepasang pedang Kui Tiong Bing dengan ilmu silatnya Kim Kong Sanjiu, ilmu pukulan baja, namun kedua saudara sin sudah mendahului maju berbareng. Kui Hyante, kau sudah kembali pokok malah sudah ada untung, yang dua ini tinggalkan buatku saja seru Bwe Hang dari samping sambil melesat, bagaikan angin cepatnya ia maju menggantikan Kui Tiong Bing. Go Kau Kiam Hoat kedua saudara sin itu adalah ajaran Ang Sipek, caranya ialah dimainkan dua orang berbareng dengan senjata berlainan, waktu yang seorang menggunakan kau atau gaetan dan yang lain dengan kiam atau pedang. Sin Tian Ho menggunakan sepasang gaetan peranti menggaet senjata musuh, menyerang dan menabas, sedang pedang dimainkan Sin Tian Pam mengutamakan serangan yang berbahaya. Tersohornya kombinasi Go Kau Kiam Hoat dalam kalangan silat ialah karena mereka bisa menyerang dan bertahan dengan kerjasama yang rapat dan tepat sekali, biasanya yang memakai pedang meski juga mengutamakan serangan, tetapi bila bertemu musuh yang tangguh dan berbalik menyerang, maka mau tak mau harus menarik pedang buat menjaga diri. Sebaliknya dua saudara sin dengan kombinasi gaet dan pedang sedikit pun tak perlu menjaga, Oleh karena itu, dalam tiga puluhan tahun ini dua bersaudara sin selamanya tak pernah dipecundangi orang. Pada waktu berada di ibu kota, Chow Chiaw Lam pernah mencoba mengadakan pertandingan persahabatan dengan mereka, setelah mengeluarkan seluruh kepandayanya, akhirnya hanya seimbang saja. Leng Bewe Hang sudah lama berkelana dan banyak berpengalaman di kalangan Kang Ou, ia cukup mengetahui lihainya Go Kau Kiam Hoat. Maka begitu nampak senjata kedua bersaudara sin, segera ia mengenal mereka adalah Hang Bun Te Chu atau anak murid dari keluarga Ang walaupun si pemuda berbaju kuning, Kui Tiong Bing, mempunyai kepandayan yang tinggi, tetapi ia khawatir orang masih hijau, cetek pengalamannya dan tidak paham Kero melayani serangan musuh yang berlainan senjata itu, maka cepat Bewe Hang maju menggantikannya. Awas bentak Tian Pa yang segera mengirim satu tusukan ke dadaleng Bewe Hang, setelah mereka mengambil tempatnya masing-masing. Bewe Hang tahu Kero mereka, satu menyerang dan yang lain menjaga untuk mencari kelemahan lawan, ia hanya tersenyum, ia berdiri tenang menanti ujung pedang Tian Pa hampir menempel dadanya, baru tubuhnya mendadak bergerak, pedangnya menangkis cepat, menyusul tanpa berpaling pedangnya terus menyampuk ke belakang, tepat sekali sepasang gaetan Tian Hao yang menyerang dari jurusan lain kena ditangkis juga. Saking cepat gerakan serta tangkisan itu hingga kedua bersaudara sin terkejut. Ketiga orang begitu bentrok masing-masing lantas mundur beberapa tindak ke belakang, kemudian saling melotot bagai ayam jago aduan. Mereka berdiri secara segitiga, dengan penuh perhatian saling mengawasi pihak lawan dan tidak berani sembarangan bergerak. 30 tahun yang lalu pernah Tat Tusi menyaksikan Gou Kau Kiam Hoat dari Ang Sipek, maka ia tahu pertandingan yang mendebarkan ini. Kalau ketemukan tandingan tangguh, barulah bisa seperti keadaan ini, katanya bisik-bisik pada lohtai lingcu. Kedua saudara sin hendak menunggu Leng Bwe Hong menyerang lebih dulu, kemudian baru mencari kelemahannya buat merangsek. Tampaknya Tian San Sin Bong ini memang betul-betul hebat. Dan belum lenyap suaranya, tiba-tiba terdengar bentakan Leng Bwe Hong, berbareng pedangnya membabat dari samping dengan cepat, lekas T Tian Pa memutar pedangnya, sedangkan Tian Hao melompat ke samping sambil Gou Tanya menyerang dengan tipu Taiping Tiansit atau burung Raja Wali mementang sayap, Gou Tanya langsung mengait leher Leng Bwe Hong. Tipu serangan Leng Bwe Hong tadi disebut Leong Bun Sem Kek Leong atau memukul arus tiga kali di gerbang naga, sekali menyerang beruntun tiga macam gerakan, ujung pedangnya cepat mencari sasaran. Tetapi belum habis gerakannya, tiba-tiba ia mendengar dari belakang ada sambaran angin, lekas ia mengegos, kemudian secepat kilat melompat maju pula, tiba-tiba Sin Tian Pa merasa silau oleh sinar gemerlap yang menyerang mukanya, lekas ia mundur, tetapi sudah terlambat, ia merasakan lengan kirinya kesakitan, ternyata ia telah kena dilukai oleh Leng Bwe Hong. Sementara itu, Tian Hao pun telah menggerakkan guatan kirinya menyerang cepat dengan tipu Kim Kasui Tio atau menurunkan kaitan emas untuk memancing, ia bermaksud menangkap tangan kanan Leng Bwe Hong, namun sekelebatan Bwe Hong telah memutar tubuh, pedangnya ikut berputar dengan gerak Boutehim atau menggelar permadani di lantai, dengan cepat pedangnya beradu dengan guatan musuh, Sin Tian Hao merasa seperti ada tenaga besar. Yang menempel, guatannya ternyata kena ditarik pergi, ia kaget sekali. Senjata guatannya khusus dibuat untuk merebut senjata musuh, siapa duga malahan kena ditarik pergi oleh kekuatan lewakang Leng Bwe Hong. Lekas ia menggerakkan guatan kanan untuk menolong, dalam pada itu Tian Pa yang hanya terluka ringan kini pun menyerang pula. Waktu Bwe Hong menarik pedangnya dengan berputar, belum sempat ia mengambil kedudukan yang menguntungkan, senjata musuh, guatan dan pedang, beruntun sudah menyerang datang, cepat ia mengayun pedang untuk menghalau semua serangan lawan itu sambil dalam hati diam-diam memuji kedua bersaudara yang bisa bekerja sama dengan rapat sekali itu. Sudah ia gunakan tipu serangan paling liai, namun mereka masih bisa melakukan serangan balasan yang makin lama makin hebat. Nampak kedua saudara Sin itu bertempur dengan mati-matian, Leng Bwe Hong tak berani ayal, segera ia mengeluarkan ilmu pedang Tian San Kiam Hoat yang paling hebat bagai seekor ular naga yang menari di angkasa, berbareng jarinya yang seperti belati di tengah sinar pedang yang gemerlapan selalu mencari jalan darah musuh. Bagaikan putaran roda, ketiga orang itu mengitar Kian kemari, sampai orang-orang yang menyaksikan di samping, matanya berkunang-kunang. Sesudah ratusan jurus, kedua bersaudara Sin mulai tampak mengeluarkan keringat di jidat, sebaliknya Leng Bwe Hong masih tetap gagah seperti tak merasa apa-apa. Orang yang menyaksikan masih belum bisa nampak sesuatu, tetapi Ong Keng sudah mengetahui gelagat jelek, kedua tangannya bergerak, ia siap-siap hendak maju. Kedua saudara harap mundur dulu, biar aku yang minta sedikit ajaran Kiam Hoat dari Leng Tai Hiap, demikian teriaknya. Mendengar itu, kedua bersaudara Sin secara sengit memberi beberapa kali serangan kilat dengan maksud hendak mundur. Tetapi tiba-tiba Leng Bwe Hong tertawa panjang. Ha, tak mungkin lagi meski mengaku kalah, bentaknya kemudian. Serangannya segera berubah, pedangnya naik turun cepat, Kedua bersaudara Sin itu merasakan hawa dingin tajam mengitari diri mereka, sekelilingnya hanya tampak bayangan Leng Bwe Hong, tiada jalan untuk mereka meloloskan diri. Leng Bwe Hong yang keji, baiklah kita mengadu jiwa, teriak mereka sambil mengertak gigi. Pedang dan gautan mereka bekerja lebih rapat lagi, mereka keluarkan seluruh kepandayan untuk melayani Leng Bwe Hong. Ong Keng sudah maju hendak menggantikan kawannya, tetapi dilihatnya ketiga orang itu masih terus bertempur dengan mati-matian, sinar pedang berkelebat cepat hingga tiada jalan untuk menerobos masuk. Kedua belah pihak sudah berjanji di muka, bahwa tidak boleh maju lebih dari dua orang, kini pihak mereka dua orang mengerubuti seorang, hal ini sudah menurunkan pamor, kalau dia ikut terjun masuk, sekalipun bisa menang toh bakal dibuat buah tertawaan jago-jago dunia persilatan. Apalagi Ong Keng adalah benggolan ternama dengan KMI Cheng Sanjian yang tersohor selama tiga puluhan tahun, di depan jagoan begini banyak lebih-lebih ia tidak ingin ditertawai. Dan selagi Ong Keng ragu-ragu, tiba-tiba dilihatnya si pemuda baju kuning Kui Tiong Bing di pihak lawan telah maju pelarian. Leng to aku tidak sempat melayanimu, biar aku menerima beberapa gebrakan, seru pemuda itu. Memang Ong Keng sedang serba salah, keruan majunya Tiong Bing menjadikannya girang. Kalau begitu, hayolah lolos pedangmu katanya segera. Si Oya, cuan muda, selamanya tidak pernah melolos senjata lebih dulu. Dan mana senjatamu sahut Tiong Bing? Kau ingin satu lawan satu? Baik, aku membiarkan kau menyerang dulu tiga kali. Mendengar itu, Ong Keng tertawa lebar dan merasa geli. Pemuda ini tentunya ayam cilik yang baru menetas, dengan ilmu silat Kim Kong Sanjil. Aku telah menggetarkan dunia persilatan dan selamanya tidak pernah memakai senjata, sebaliknya ia malahan menyuruhku mengeluarkan senjata, sungguh tidak tahu tebalnya bumi dan tingginya langit, demikian ia berpikir. Kau boleh tanya paman-paman dan mamak-mamak yang ada di sini, kapan pernah mendengar aku, Ong Keng, menggunakan senjata katanya kemudian sambil tertawa terpingkal-pingkal. Seranglah dengan sepasang pedangmu sebisanya, boleh coba apakah aku bisa menerimanya? Melihat lagak orang, Tiong Bing menjadi mendongkol. Terlalu pagi untukmu tertawa, nanti kalau sudah terang siapa yang kalah atau menang, waktu itu bila kau masih bisa tertawa, itulah kau betul-betul orang gagah, katanya menyindir. Baik kalau kau tidak memakai senjata, siyaunya pun melayanimu dengan tangan kosong. Habis berkata, ia lolos sepasang pedangnya dan ia timpukkan ke tembok gunung, segera pecahan batu bercipratan, kedua pedang itu ternyata amblas masuk sampai dekat gagangnya. Nah, kini aku pun tidak bersenjata, kau tak perlu khawatir lagi bukan? kata Tiong Bing pula. Hi, kenapa kau masih belum mau menyerang? Kau mau berkelahi atau tidak? Melihat Kui Tiong Bing menunjukkan tenaga menimpu pedang tadi, orang-orang yang menyaksikan menjadi terkejut. Walaupun mereka sudah menyaksikan caranya menempur Ciautik dan Ang Tui tadi, tetapi mereka lebih-lebih tahu betapa lihainya Ongkeng. Mereka pikir sekalipun Kui Tiong Bing melawannya dengan senjata masih belum tentu bisa mengunggulinya, kenapa ia berani begitu sombong dan jumawa, dengan usianya yang masih begitu muda, malahan berani menempur tokoh ternama dari dunia persilatan dengan tangan kosong. Boh Wan Lian juga menyaksikan di antara orang-orang itu, ia lihat semua orang pada bisik-bisik dengan wajah mengunjuk rasa khawatir, sedang tadi waktu Ongkeng maju ke depan. Lagaknya begitu angkuh. Ia tahu tentu orang ini adalah pemimpin mereka, tentu memiliki ilmu silat yang luar biasa. Karena itu, tanpa terasa ia telah maju beberapa tindak ke depan. Lekas panggil kembali kakakmu itu, kata lohtai lingcu pada Boh Wan Lian karena disangkanya ia adalah putri Ciuok Tiansing. Orang ini mempunyai kuakang sudah sampai puncaknya, Kim Kong Sanjilu miliknya itu tiada tandingannya di kolong langit. Biar Leng Tai hiap saja yang melayaninya mungkin masih bisa mengimbanginya. Mendengar kata-kata lohtai lingcu, mula-mula Wan Lian agak terkejut, tetapi sehabis penuturannya, barulah ia merasa lega. Pikirnya, ilmu silat Tiong Bing terpaut tidak banyak dengan Leng Bwe Hong, orang ini bilang Leng Bwe Hong dapat menandinginya, kalau begitu, sekalipun Tiong Bing bakal kalah, sedikitnya bisa bertahan untuk beberapa saat, tak kala itu, Leng Bwe Hong tentu sudah bisa membereskan kedua lawannya, walaupun demikian, dalam hati ia masih berdebar-debar. Karena kasih sayangnya, ia menjadi begitu memperhatikan nasib pemuda itu, tanpa terasa setindak demi setindak ia maju mendekati kalangan pertempuran. Waktu itu semua orang tengah memperhatikan Kera bagaimana Kui Tiong Bing menempur lawannya hingga tiada yang memperhatikan Boh Wan Lian. Walaupun Loh Tai Ling Chu mengetahui, tetapilah melihat tangan kanan Wan Lian menggenggam kencang seperti menyembunyikan senjata rahasia. Ia pikir, biar dia maju, kalau keadaan memaksa dan harus memberi bantuan juga tidak jelek. Apalagi di pihak sana tiga jago sudah maju semua, andaikan ia maju membantu si pemuda baju kuning, dengan tiga lawan tiga juga belum melanggar janji tadi. Sementara itu demi mendengar Tiong Bing bilang hendak memberi serangan tiga kali lebih dulu, Ong Kang tak tahan amarahnya. Dengan sekali pukulanku, kalau kau tak terpukul hancur lebur, itulah baru mukjijat, demikian pikirnya. Eh, kenapa masih belum turun tangan? Apa kau hendak meninggalkan pesanmu yang terakhir eje? Tiong Bing lagi. Gusar sekali Ong Kang, ia menubruk maju sambil menggeram, ia pentang tangannya yang lebar bagai kipas dan membawa angin tajam segera memukul pelipis Tiong Bing. Tapi sedikit mengegos Tiong Bing sudah bisa menghindarkan serangan itu. Cepat Ong Kang menyerang pula hingga beruntun Tiong Bing mundur tiga tindak, ia masih bisa mengelakkan semua serangan musuh. Karena serangannya tak berhasil, tiba-tiba Ong Kang melompat maju, kedua telapak tangannya berubah menjadi kepalan terus menghantam, berbareng dengan tipu Jikui Pak Mui atau dua setan menggedor pintu, ia menonjok kedua belah pipi Kui Tiong Bing. Serangan itu begitu cepat laksana kilat, sampai Loh Tai Lingcu berseru kaget, hati Boh Wan Lian ikut berdebar-debar pula, ia memejamkan matu, tak berani memandang lagi. Waktu itu, semua orang yang menyaksikan pertempuran itu menduga Kui Tiong Bing tentu akan celaka, tak taunya gerakan Tiong Bing begitu cepat dan aneh, dengan licirin sekali pada saat yang paling berbahaya mendadak ia menundukkan kepala dan menerobos pergi di bawah tangan Ong Kang. Aku sudah bilang memberi kau kesempatan memukul dulu tiga kali, nah, bukankah itu tadi sudah terjadi teriak pemuda itu. Tiong Bing berlatih Tai Lingcao Kang sejak kecil pada ayah angkatnya, Kui Tian Lan. Tai Lingcao Kang dengan Kim Kong Sanjiu sifatnya serupa, ia pernah mendengar cerita ayah angkatnya bahwa ilmu silaten Gekeng itu mengutamakan serangan-serangan secara beruntun sekaligus, yang dikhawatirkan ialah kalau serangan itu belum bisa menundukkan musuh, maka itu berarti menurunkan semangat. Lebih jauh Kui Tiong Bing mengandalkan dirinya sejak kecil hidup di antara lereng gunung dan berkawan kera-kera, bakat ilmu mengentengkan tubuhnya sudah sampai puncaknya. Maka dengan sengaja ia mengeluarkan kata-kata tadi untuk membuat gelusar lawannya, beruntun ia berkelit tiga kali untuk menurunkan lagak sombong musuh. Sekalipun begitu, pundaknya masih kena tersapu oleh angin pukulan Ong Kang hingga terasa panas pedas. Kui Tiong Bing sudah matang meyakinkan ilmu silat luar dalam, kalau guru silat biasa mengetoknya dengan palu tidak akan membuat sakit padanya. Maka rasa panas pedas tadi pun membuatnya terperanjat, barulah ia percaya ilmu silat Ong Kang memang lain daripada yang lain. Sebaliknya Ong Kang tidak tahu bahwa Kui Tiong Bing telah merasakan lihainya pukulan tadi, ia lihat orang betul-betul bisa mengelakkan tiga kali serangannya, betul juga perbawanya banyak berkurang, ia tak berani gegabah lagi ia terkejut dan juga gusar, dengan tangan kiri melindungi dada, tangan kanan segera memukul lagi ke dada Kui Tiong Bing, ia menggunakan pukulan yang paling hebat dari Kim Kong Sanjiu. Merasakan ada tenaga yang luar biasa besarnya menyerang dada, disinilah Tiong Bing mengunjukkan keperkasaannya, ia meloncat naik, dengan tai lik Eng Jiao Kang, tangannya mencakar Ong Kang. Waktu itu kedua tangan Ong Kang justru sedang memukul berbareng, keruan saja mereka kebentur, dengan sekali gertak, sepuluh jari Kui Tiong Bing seperti gautan besi telah mencengkeram pergelangan tangan Ong Kang. Lekas Ong Kang membalikan telapak tangannya, ia gunakan gaya membanting dari Kim Kong Sanjiu, tangannya diangkat ke atas, tahu-tahu tubuh Tiong Bing terangkat naik. Dalam keadaan demikian soal tenaga, ia sudah kalah lebih dulu karena badannya terapung, akan tetapi untuk kedua kalinya ia mengeluarkan serangan yang aneh, dengan gerakan paling hebat dan membawa resiko tiba-tiba ia mendoyong ke belakang, segera kaki kiri memancal dada Ong Kang. Karena gerakan Kui Tiong Bing yang luar biasa ini Ong Kang mengangkat tubuh Oteng sekuat tenaganya, sekonyong-konyong Tiong Bing mengendorkan cekalannya. Dengan sekali jumpalitan ia melompat pergi hingga beberapa tombak jauhnya. Pada waktu Tiong Bing menyerang secara aneh tadi, Ong Kang terpaksa menekuk tubuhnya ke bawah untuk berkelit, walaupun dadanya luput dari tendangan, tidak urung pahanya kena didepak hingga ia terguling pergi jauh. Setelah menancapkan kakinya kembali, Tiong Bing melihat tangannya yang kena dipegang Ong Kang tadi luka lecet dan berdarah. Sebaliknya sesudah Ong Kang bangkit kembali dan melihat tangannya gosong seperti terbakar dan ada bekas 10 garis merah. Kedua orang sama-sama terkejut, masing-masing tidak menyangka kekuatan lawan begitu hebat. Walaupun sama-sama merasakan lihainya lawan, tetapi bagi pihak penonton, Kui Tiong Bing telah berhasil menghindarkan serangan bahaya tadi dengan ilmu mengentengkan tubuhnya yang tinggi, sebaliknya Ong Kang harus berguling ke tanah, terang Ong Kang sudah kalah satu jurus. Keruan semua orang tercengang heran. Tadinya mereka memandang rendah Kui Tiong Bing, tetapi kini mereka menjadi kagum. Sejak namanya terdaftar di antara orang-orang gagah, belum pemahong Kang menemukan tandingan yang begitu kuat seperti Tiong Bing, sama sekali tak diduganya bisa terjungkal di tangan seorang bocah cilik yang belum terkenal. Kini ia tak berani memburu kemenangan lagi, ia mengambil tempat yang baik, ia mengumpulkan tenaga dalam Kim Kong Sanjiu yang liai, ia menyerang sambil berjaga untuk melayani taiilik yang Jiao Kang milik Kui Tiong Bing. Dengan begitu, maka keadaan lantas berubah. Kekuatan masing-masing memang terpaut tak banyak, Ong Kang sudah malang melintang di kalangan Kang Ou lebih 30 tahun, entah sudah berapa banyak orang kosen yang ia hadapi, kekayaan pengalamannya tentu Kui Tiong Bing tak bisa menandinginya. Maka sesudah ia ganti siasat dengan berlaku tenang, ia menunggu kesempatan hingga Kui Tiong. Bing dipaksa di pihak terserang, mereka bergebrak dengan cepat dan begitu memukul segera ditarik kembali, sama-sama tak berani lengah sedikitpun. Menurut penglihatan jago-jago yang menonton, meski tubuh mereka tidak kebentur, tetapi dibanding pukulan-pukulan berbahaya tadi kini lebih mendebarkan hati. Sesudah lama, pelahan-lahan Tiong Bing mulai merasa payah, mendadak ia membentak, ia mengincar datangnya kedua tangan lawan, sekonyong-konyong kedua telapak tangannya pun diulur berbareng, empat tangan beradu lagi dan masing-masing terpental mundur beberapa tindak. Kesempatan itu digunakan Tiong Bing untuk merubah kera bertempur. Waktu Ongkeng menubruk maju lagi, tiba-tiba gerakan Tiong Bing sudah lain, angin pukulannya tidak sekeras tadi, tetapi tiap gerakannya tersembunyi kekuatan besar yang tak kelihatan, sedikit Ongkeng kena senggol segera dirasakan tangan lawan begitu lemas bagai kapas, namun membawa tenaga sangat besar yang balik menyerang. Keruan ia sangat terkejut, lekas ia mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk melayani Kui Tiong Bing. Pukulan Kui Tiong Bing ini ialah kekuatan dalam dari Michio ditambah kekuatan luar dari Eng Jiao Kang. Ayah angkat Kui Tianlan selain paham ilmu Eng Jiao Kang dari perguruan sendiri juga telah meyakinkan Michio atau tangan kapas selama 20 tahun lebih dari kaum lawakeh. Di dunia persilatan, orang yang meyakinkan ilmu luar dalam hanya dia seorang. Dan nyata Kui Tiong Bing kini sudah mewarisinya. Dengan Michio Kui Tiong Bing bisa meremas batu menjadi tepung, ditambah Tai Lik Eng Jiao Kang untuk menempur Kim Kong Sanjio milik Ongkeng sebenarnya mudah baginya untuk memperoleh kemenangan. Tetapi keuletan dan pengalaman Ongkeng sudah sampai puncaknya, Kim Kong Sanjio Ongkeng dapat dimainkan sesuka hatinya, sebaliknya meski Tiong Bing memiliki ilmu silat yang paling wahid, namun kalah dalam hal pengalaman, maka dengan kombinasi dua rupa pukulan hanya sekedar bisa berimbang saja. Pertarungan Leng Bwe Hang melawan kedua bersaudara Sin pun sudah sampai puncaknya, pedang Bwe Hang makin lama makin cepat, kedua bersaudara Sin didesak sampai basah keringat, tetapi mereka pun mengeluarkan seluruh kemahirannya, dengan serangan-serangan paling lihai dari Gou Kau Kiam Hoat. Kerja sara mereka begitu rapat tak tembus angin. Walaupun begitu toh mereka masih kewalahan, ilmu pedang Leng Bwe Hang adalah warisan ahli pedang paling wahid, setiap gerak-geriknya selalu diluar dugaan orang. Pertempuran Tian San Kiam Hoat Leng Bwe Hang melawan Gou Kau Kiam Hoat yang terkenal dari kedua bersaudara Sin sebenarnya adalah pertandingan yang jarang diketemukan di dunia persilatan, akan tetapi tampil ke mukanya Kui Tiong Bing telah membuat hilang perhatian para penonton. Pertandingan pedang semacam ini sungguh susah diketemukan selama hidup kata Loh Tai Ling Chu Kagum. Cuma sayang pertunjukan baik hari ini terlalu banyak, pertandingan Chio Hoat di sebelah sana lebih-lebih adalah pertunjukan yang jarang dalam dunia persilatan, sungguh sayang aku tidak tumbuh sepasang mat lebih banyak. Begitulah ia pandang Leng Bwe Hang, tak tertahan pula ia melihat Kui Tiong Bing. Tetapi akhirnya seluruh perhatiannya ditumpulkan pada pihak Kui Tiong Bing yang sedang menempur Ong Keng. Jago-jago yang berada di situ agaknya sama penasaran. Ini bukan tanda bahwa Chio Hoat Kui Tiong Bing lebih mengagumkan daripada Kiam Hoat Leng Bwe Hang, tapi disebabkan karena Kui Tiong Bing adalah bocah yang baru muncul, sedang yang dihadapi sebaliknya adalah jagoan yang sudah ternama, malahan menurut pandangan para jago itu, walaupun tampaknya berimbang tetapi ilmu silat Kui Tiong Bing lebih tinggi. Mengenai Leng Bwe Hang melawan kedua bersaudara Sin, sungguhpun mereka bertahan dengan Gou Kau Kiam Hoat secara luar biasa, tetapi mereka pun kenal Leng Bwe Hang, yang tersohor di daerah barat laut. Mereka tak berani memastikan pihak mana yang bakal menang, tapi saya umpama Leng Bwe Hang yang menang masih kurang menarik dan mengherankan bagi mereka daripada Kui Tiong Bing. Begitulah tengah para jagoan itu penuh perhatian menyaksikan pertempuran seru antara Kui Tiong Bing dan Ong Keng, di sebelah sana Leng Bwe Hang melawan kedua bersaudara Sin juga sudah sampai saat yang menentukan. Waktu itu Sin Tianpa sedang menyerang dengan tipu Hing Keng catau atau memotong dari samping, ia memotong pinggang orang, bermaksud membendung serangan Leng Bwe Hang yang bertubi-tubi. Tetapi Bwe Hang tidak gampang kecundang, sedikit mengegosia sudah meluputkan diri dari serangan itu, berbareng pedang di tangan tidak menjadi kendor, tiba-tiba Tianpa nampak pedang Leng Bwe Hang menyambar ke lehernya secepat kilat, sungguh bukan main kejut Tianpa, lekas ia menjatuhkan diri ke bawah, berbareng ia hendak menyerang pula dengan tiang Coa Jiao Jiu atau ular panjang membelit pohon, ia hendak memotong kedua kaki Bwe Hang, siapa tahu baru ia bergerak, tahu-tahu dengan cepat sekali Bwe Hang sudah mendahului menendang dengan tipu Suon Hang Sau Hyo atau angin puyuh menyapu daun, tanpa ampun lagi kedua tulang kakinya kena disapu patah. Dalam pada itu sepasang gaetan Sin Tian Hao telah menyerang dari belakang, Leng Bwe Hang tertawa dingin, tubuhnya mengegos cepat terus memutar, ia bisa menghindarkan serangan membokong itu, tidak berhenti sampai di situ, begitu membalik ia barengi dengan memukul. Karena luput serangannya dan belum sempat Tian Hao ganti haluan, tahu-tahu dadanya sudah terpukul oleh Leng Bwe Hang, ia terhuyung-huyung mundur, mendadak pedang Bwe Hang sudah sampai di mukanya pula, dalam keadaan jiwanya terancam itu tanpa pikir lagi ia mengangkat tangan buat menangkis, maka terdengarlah suara krak, lima jari tangannya sudah jatuh tertabas, ia menjerit ngeri, gaotannya pun jatuh, sementara Leng Bwe Hang tidak mengendorkan pedangnya, ia menikam kuat, segera Sin Tian Hao tertusuk tembus. Waktu para jagoan berpaling dan mengetahui Leng Bwe Hang dengan cepat sudah membereskan kedua lawannya, mereka menjadi saling pandang terkejut. Tetapi yang paling terkejut dan menjadi gugup adalah Hong Kang. Waktu itu kuih Tiong Bing makin lama makin perkasa. Hong Kang tak berani mengulur waktu lagi, tiba-tiba timbul muslihat jahatnya, ia pura-pura menyerang. Tiong Bing terpaksa menangkis cepat, tetapi mendadak Ong Kang maju ke depan, ia papaki pukulan itu dengan pundak kirinya, hingga tepat kena dipukul oleh kuih Tiong Bing, tetapi pada kesempatan itu juga ia sudah melompat maju, kelima jarinya bagaikan cakra menyengkal pergelangan tangan kuih Tiong Bing terus dibetot sekuat tenaganya. Nyata dengan spekulasi kena gebukan itu, Ong Kang menggunakan kimna juhat atau ilmu kera menawan dan memegang hendak menawan kuih Tiong Bing lah telah menyaksikan kedua bersaudara sin sekaligus diminasakan leng BWE Hong, ia insyaf bukan tandingan orang, maka Tiong Bing hendak ditawannya sebagai barang jaminan. Tak terduga olehnya meski pengalaman Tiong Bing masih cetek hingga terjebak, namun berkat ilmu silatnya yang hebat, dalam keadaan bahaya itu ia bisa berlaku tenang, tangan yang kena dipegang Ong Kang tadi ia tarik hingga sekeras besi, sungguh pun belum bisa lepas dari cekalan orang, tetapi Ong Kang tak sanggup membetotnya. Sementara tangan kiri, Tiong Bing tak menganggur, ia menjotos cepat, plak, dagu Ong Kang tepat kena ditoyor hingga darah menciprat, kedua baris gigi depannya ikut copot dan sakitnya meresap tulang. Ong Kang melepas tangan terus melompat mundur. Dalam pada itu saking memperhatikan kuih Tiong Bing, sejak tadi bahwa lian telah bergeser ke depan, dan ketika dilihatnya Tiong Bing terancam maut, tanpa pikir ia memburu. Maju, dan saat itulah kebetulan Ong Kang melompat mundur dan berpapasan dengan bahwan lian. Keruan Ong Kang amat girang, mendadak ia menubruk si gadis, lekas wan lian sambut serangan itu dengan toat bengsin soa atau pasir sakti pencabut nyawa yang sudah disiapkannya sejak tadi. Namun sama sekali Ong Kang tak berkelit hingga semua pasir beracun itu masuk dagingnya, ia masih terus menubruk maju, dan karena tak menduga akan keberanian musuh, wan lian tertegun dan pergelangan tangannya kena dipegang dan dipencet Ong Kang terus tubuhnya diangkat serta dipakai sebagai senjata sambil. Diayun-ayunkan, sebenarnya kuih Tiong Bing sudah menggenggam senjata rahasia Kim Goan, terpaksa ia urung menimpuknya. Lepaskan dia, aku akan mengampuni jiwamu seru Tiong Bing sambil mengudak di belakang Ong Kang yang telah melarikan diri sambil menggondol bahwan lian itu. Tapi Ong Kang tak menghiraukan teriakan itu, ia tertawa sinis dan masih berlari terus dengan cepat. Terpaksa Tiong Bing mengejar lebih kencang setelah menyambar sepasang pedangnya yang menancap di batu tadi. Segera Leng Bwe Hang pun menyusul dan diikuti semua orang yang ingin tahu bagaimana kejadian selanjurnya. Tapi karena bohwan lian jatuh dalam cengkeraman Ong Kang, maka tiada seorang pun yang berani memakai kekerasan senjata. Maka sekejap saja kejar mengejar itu sudah melintasi dua lereng gunung, tiba-tiba di depan mereka terbentang kolam yang lebar, terdengar suara gemerciknya air, air terjun menggerujuk dengan kerasnya dan di bawahnya berwujud satu kolam yang lebar, di pinggir kolam itu ada sebuah goa, air yang menggerujuk itu bercipratan terkena batu-batu padas di bawahnya hingga berwujud sebuah tirai air yang mengalingi goa itu. Sinar seng surya pagi hari menyorot indah, tetapi tiada seorang pun yang sempat menikmati keindahan alam itu, tanpa berkata-kata mereka masih terus mengejar ke depan. Cepat sekali leng bewe Hang mengudak, sejak tadi yang lain sudah jauh ditinggalnya di belakang, kini ia sudah menyandak kuiti Yong Bing, jaraknya dengan Ong Kang pun tidak jauh lagi. Kau minggir dulu, biar aku yang menolong dia, kata bewe Hang pelahan pada kuiti Yong Bing. Tiong Bing menurut saja, ia menyingkir memberi jalan pada leng bewe Hang, lalu dilihat bewe Hang mengayun tangannya dan tiga buah tian san sin bong bagai kilat telah menyambar. Hi, apa itu teriak Tiong Bing kaget. Tapi tak keburu lagi mencegah saking cepatnya bewe Hang bertindak. Dalam pada itu Ong Kang lagi kabur secepatnya sambil mengempit bohwan lian, satu i satu, atiba didengarnya angin tajam menyambar dari belakang, tanpa berpaling tubuh bohwan lian tenis diayunya ke belakang sebagai tameng. Keruan semua orang menjerit kaget dan paras Tiong Bing pucat pasi, rubuh serasa lemas, disangkanya pasti tubuh si gadis akan tertancap oleh ketiga tian san sin bong itu. Di luar dugaan Ong Kang, Kereng bewe Hang menyambitkan MG ternyata aneh sekali, tiga buah sin bong itu terbagi dari arah kiri, kanan dan tengah, tapi semua hanya serangan percobaan saja dan seluruhnya menyambar lewat samping tubuh bohwan lian yang diayun Ong Kang itu. Siapa tahu masih ada sin bong keempat yang disusulkan Leng bewe Hang secepat kilat dan tahu-tahu sudah sampai sasarannya, Lekas Ong Kang hendak menggunakan tamengnya lagi, namun terlambat, blok, lengan kanannya sudah ditembusin bong itu. Ia kesakitan hingga tangannya menjadi lemas, maka terlepaslah wan lian dari kempitannya. Pada saat itu juga didengarnya pula suara teriakan Leng bewe Hang yang sudah dekat, keruan tak sempat lagi ia mengurus tawanannya itu, ia terus berlari secepatnya tanpa pikir lagi. Bewe Hang membangunkan si gadis yang tak berferkutik itu dan memunahkan totokan Ong Kang tadi. Ini ku kembalikan. Padamu dalam keadaan baik-baik, kiranya tak perlu lagi kau khawatir, kata Bewe Hang sambil tertawa kepada Kui Tiong Bing yang sudah datang juga. Sementara itu Ong Kang masih terus ngacir dengan cepat, di samping lengannya yang kesakitan itu, tiba-tiba terasa pula seluruh tubuhnya kaku dan gatal, pandangannya pun mulai gelap, luar biasa terkejutnya, lekas ia mengumpulkan semangat. Segera ia ingat tadi telah kena disambit segenggam pasir yang ternyata berbisa. Keruan ia terkejut sekali, di lain pihak Leng bewe Hang dan kawan-kawan yang mengejar sudah mendekat juga. Karena tiada jalan lain, terpaksa Ong Kang melompat ke depan menerobos tirai air terjun itu, ia mengumpulkan tenaga pada sebelah tangannya terus menggablok pintu goa dengan gerakan tokcio keipi atau tangan tunggal membelah pilar, hingga terdengarlah suara biang yang keras. Dengan ilmu kepandayan Kim Kong Sanjiu yang lihai itu, tentu saja tenaga Ong Kang luar biasa besarnya karena itulah segera batu kerikil berhamburan disusul dengan suara mencicipnya pintu batu, ternyata pintu goa itu sudah terpentang setelah terkena pukulan Ong Kang tadi. Sebaliknya saking kerasnya mengeluarkan tenaga, Ong Kang sendiri terpental balik dan patah tulang tangannya, lebih dulu ia kena diguyur air terjun, lalu terjerumuslah dia ke dalam kolam jurang di bawah itu, kelihatan ia masih meronta-ronta berusaha menyelamatkan diri, tetapi lantas tenggelam tak timbul lagi. Ketika Leng Bwe Hang sampai di tepi kolam itu, hanya tertampak oleh mereka gelombang air kolam yang mendampar. Nyata pengkhianat dunia persilatan dan ahli lewakeh itu sudah tamat riwayatnya di dasar kolam. Menyaksikan kejadian itu, para benggolan dari berbagai golongan itu terkesima dan bungkam. Mereka telah menyaksikan pertarungan sengit tadi sampai matinya Ong Kang yang mengerikan hingga mayatnya hanyut tak menentu, dalam hati mereka masing-masing timbul perasaan tersendiri. Syukur, keparat ini memang siang-siang sudah harus menerima hukumannya ini, demikian kata loh Tai Ling Chu menghela nafas sesudah agak lama semuanya diam. Dalam pada itu Tat Tusi telah memandang Leng Bwe Hang beberapa kali, dalam hati ia sedang membatin, meski belum pernah aku bertanding melawan Ong Kang, tapi melihat kepandainya tadi tampaknya tidak di bawah tiat posan kemahiranku, namun kini hanya beberapa senjata rahasia Leng Bwe Hang saja sudah mengakibatkan kematiannya. Tian San Sin Bong ini rupanya memang sesuai namanya yang tersohor. Sebaliknya waktu itu loh Tai dengan metu, terpentang lebar lagi mengawasi goa batu di balik air terjun itu. Bersama Kui Tiong Bing waktu itu bahwan Lian juga sudah datang mendekat, ketika dilihatnya pemandangan seputar goa itu, tiba-tiba teringat olehnya akan sebuah lukisan, hatinya tergerak. Hi, apa sini bukan tempat yang dilukis saya angkatku di atas baju kuning itu tanya Tiong Bing pada si gadis. Betul, goa berterai air ini memang yang dimaksud dalam lukisan itu, sahutuan Lian pelahan. Habis ini ia menggapai tangan meminta Bwe Hang datang ke tempat mereka. Aku tak mau mengganggu kalian, kata Bwe Hang tersenyum demi nampak muda-mudi ini lagi asik bicara berbisik-bisik. Sebagaimana diketahui, semalam di waktu baju kuning dibakar si kakek, Leng Bwe Hang sendiri sedang meronda di luar. Maka barulah ia tahu sekarang sesudah mendengar cerita bahwan Lian. Ia pun sangat tertarik oleh lukisan itu, ia coba memejamkan metu memikirkan apakah harti lukisan itu. Lukisan rahasia yang ditinggalkan Kwe Lo Chiang Pua itu sampai Ciok Toa Nyo tak diberitahu, agaknya di dalamnya tersangkut soal yang maha penting, ada baiknya kita coba menyelidiki ke dalam goa itu, kata Bwe Hang kemudian. Nanti dulu, tahan Wan Lian. Di atas lukisan itu tertulis pula huruf-huruf Chosem Yeusi, Tiong Cap Ji, apakah hartinya ini coba kau memecahkannya? Mungkin itulah tanda rahasia, sahut Leng Bwe Hang. Mungkin juga tanda itu menunjukkan tempat atau satuan barang yang disembunyikan itu. Sementara itu para benggolan itu menjadi curiga demi melihat Bwe Hang bertiga sedang bicara bisik-bisik sendiri, terutama Lotai menjadi sibuk, sebentar ia berdiri, lain saat ia duduk, ia pandang goa bertirai air itu, lalu mengamati Leng Bwe Hang bertiga. Dan ketika masing-masing pihak mempunyai pikiran, sendiri-sendiri, tiba-tiba di angkasa lembah sunyi itu terdengar suara mendengingnya sebuah anak panah yang menjulang tinggi ke atas, menyusul kemudian melayang lewat pula dua buah anak panah lain. Lalu Lotai kelihatan berbangkit terus bersuit panjang. Selagi Bwe Hang heran, tak lama kemudian dari lereng gunung sana telah muncul seorang tua bungkuk, parasnya jelek, tapi gerak-geriknya gesit dan sebat, begitu cepat ia berjalan tanpa menimbulkan debu dan dalam sekejap saja orangnya sudah berada di depan mereka. Lotai paling girang oleh kedatangan orang tua itu, segera ia maju menyambutnya. Hang to aku, sudah lama kami menunggumu, demikian ia menyapa sambil memberi hormat. Lalu Loh Tai Lingco dan Tatu Si pun menyambut kedatangan orang dengan girang pula. Walau Tsu Hang dan Tiogo Ancing tak mengenal orang tua ini, tapi melihat Lotai dan lainnya begitu menghormat padanya, mau tak mau mereka ikut menyongsongnya. Hanya Leng Bwe Hang bertiga masih tetap duduk tenang senaknya, mereka coba menyelami juga maksud tujuan kedatangan jago-jago Loklin serta orang tua bungkuk itu. Belum sempat orang tua yang dipanggil Hanto Ako itu berkenalan dengan Leng Bwe Hang, tiba-tiba dilihatnya pintu. Gowa itu sudah terpentang. Ya, inilah tempatnya, apa sudah ada yang masuk demikian katanya segera pada Lotai. Lotai menggoyang-goyang kepala tanda tidak ada. Marilah kita masuk bersama, ajak Tatu Si. Seteguk air. Diminum bersama, biarlah kita bagi sama rata. Tapi di sebelah sana masih harus dibagi tiga bagian, katalah Tai Lingco pula sambil menunjuk Leng Bwe Hang bertiga. Mereka tak tahu, tiada bagian mereka, sahut Tatu Si. Telinga Bwe Hang cukup tajam, maka dari jauh sayuk. Sayuk masih dapat didengarnya orang-orang itu sedang berbicara dengan istilah Lok Lim tentang membagi air segala. Apakah dalam goa itu disembunyikan harta karun hingga menarik perhatian benggolan-benggolan ini untuk membagi rejeki pikirnya? Sedang Tatu Si dan Lotai hendak mengajak Tsu Hang dan Tionggo Ancing masuk goa bersama, namun si orang tua bungkuk tadi telah menjegah. Jangan dulu, demikian katanya. Biarlah seorang membuka jalan dulu, dan siapa berani, biarlah kita bagi dia sebagian lebih banyak. Aku, seru Lotai mendahului terus melompat maju. Cepat sekali Lotai melompat menerobos air terjun itu melewati kolam yang lebarnya tujuh tombak terus masuk goa. Sedang begundalnya penuh perhatian menantikan hasil penyelidikan sengkawan, Leng Bwe Hang bertiga juga berdiri menyaksikan perbuatan mereka. Suasana seketika agak tenang. Hanya sekejap saja, tiba-tiba terdengarlah suara jeritan di dalam goa, waktu semua orang menegasi, tertampaklah dengan rambut terurai dan mandi darah Lotai telah berlari keluar, sedang dari dalam goa masih menghambur keluar anak-anak panah, tampaknya di bagian dalam telah dipasang jebakan. Agaknya Lotai tak lemah juga, meski terluka ia masih bisa menerjang keluar, segera ia anjot tubuh dengan gerakan itho jiong tian atau burung bangau menjulang ke langit. Ia bermaksud melintasi kolam kembali ke tempatnya tadi. Siapa? Duga sehabis terluka, tenaganya sudah banyak berkurang, kolam itu pun terlalu lebar, hingga sampai di tengah mendadak tenaganya tak cukup lagi, sehingga orangnya menjeblos ke bawah jurang. Loh Tai Ling Chu berteriak kaget tanpa pikir ia melesat cepat bagai meluncurnya. anak panah, ia menekuk tubuh di atas kolam lebar itu dan tepat masih menyandak serta menyambar tubuh Loh Tai, terus mencelat lagi ke seberang sana. Menyaksikan ketangkasan Loh Tai Ling Chu, semua orang bersorak memuji, begitu pula diam-diam Leng Bwe Hang mengagumi ilmu mengentengkan tubuh orang yang tinggi. Loh Tai Ling Chu dan Loh Tai adalah sahabat karib selama tiga puluhan tahun, sama-sama berwatak keras, memabukan, membunuh dan merampok, belakangan Loh Tai Ling Chu banyak berubah di insyafkan Chuan Tiong Tai Hiap Jap Hun San. Sebaliknya Loh Tai semakin menjadi-jadi, bahkan sedikit jiwa ksatrianya semula kini pun sudah lenyap, ia kini adalah manusia tamat, serakah pikiran Chupet, maka lambat laun hubungannya dengan Loh Tai Ling Chu menjadi sedikit renggang. Meski begitu, Loh Tai Ling Chu tak pernah melupakan persahabatan lama, pada saat jiwa orang terancam, tanpa pikir ia telah menolongnya. Dan setelah berada di seberang sana dengan selamat Loh Tai Ling Chu memeriksa luka Sengkawan, ia lihat tubuh Loh Tai terkena beberapa anak panah dan darah masih mengucur terus, ia menjadi bingung, tapi segera ia kempit tubuh orang terus melompat ke seberang sini kembali, lekas ia minta sedikit obat bubuk putih keluaran Hun Lem dari Tatu Si untuk membubungi luka itu, untuk sementara darah berhenti tapi Loh Tai masih belum siuman, mungkin karena terluka dan banyak mengeluarkan tenaga, maka orangnya telah pingsan. Loh Tua ko mungkin tak tertolong lagi, kata Loh Tai Ling Chu sedih. Coba berikan ini, kata Leng Bwe Hong tiba-tiba sambil menyodorkan sebutir obat pil warna hijau muda. Loh Tai Ling Chu memandang Bwe Hong, ia ragu-ragu. Pik Lintan terbuat dari teratai salju di Tian San, betapapun hebat lukanya pasti dapat tertolong kata Bwe Hong. Semua orang terkejut mendengar keterangan ini, sungguh tidak terduga bahwa Leng Bwe Hong yang baru dikenal itu dengan sukarela memberi obat mustajat itu. Keruan Loh Tai Ling Chu yang merasa paling berterima kasih. Dan setelah keadaan Loh Tai cukup membaik, suasana telah tenang kembali. Begitu panjangkah pikiran Liting Kok sampai bisa menduga berpuluh tahun kemudian dan barang pusakannya akan kita incar ujar tatu si ragu-ragu. Dan persoalannya sekarang adalah barang itu masih kita inginkan tidak kata Tio Go Ancing. Coba tunggu dulu datangnya dua orang, selasih orang tua bungkuk tadi setelah berpikir sejenak. Mendengar percakapan mereka, tahulah Leng Bwe Hong apa yang mereka maksudkan. Ketika ia sedang berpikir, tiba-tiba Wan Lian berbangku, ia tarik Pui Tiong Bing dan menyenggol Leng Bwe Hong. Marilah kita bertiga masuk dulu, demikian ia berkata. Melihat ketiga orang itu hendak memasuki goa, Tio Go Ancing berpikir, baik juga kalian bertiga dipakai umpan sebagai pembuka jalan, nanti kami tinggal mengeduk hasilnya. Karena itu lantas ia berkata, bagus, jika Leng Tai Hiap yang masuk, tentu tak akan mengecewakan. Tapi Loh Tai Ling Chu menjegah, katanya, jangan Leng Tai Hiap, lebih baik kalian tunggu dulu. Bwe Hong memandang Wan Lian, ia lihat sorot metusi gadis penuh keyakinan atas diri sendiri, tergerak hatinya. Alta apa, sahutnya kemudian, habis itu ia pun mendahului melompat ke depan goa itu, ia menerobos tirai air terjun dan segera disusul Kui Tiong Bing dan Boh Wan Lian. Setibanya di sana, Wan Lian mencoba memeriksa keadaan diri mereka, ia lihat tubuh Leng Bwe Hong hanya terciprat beberapa butir air saja, sedang Tiong Bing sedikit lebih banyak, sebaliknya dadanya sendiri ada sebagian basah tersiram air. Diam-diam ia berpikir, di antara kepandayan yang ku dapat belajar dari Fou Pe, ilmu mengentengkan tubuhku terhitung yang paling memuaskan, dulu saja dibuka Ceng Kuei Totu Tiong Bing Hwasho harus memuji kemahiranku itu. Siapa tahu dengan lompatan menerobos air terjun melintasi kolam, segera kentara aku masih ketinggalan jauh dari Leng Bwe Hong dan Kui Tiong Bing. Pantas nama Leng Bwe Hong gilang-gemilang di daerah barat laut, nyata segala ilmu kepandayannya sudah mencapai puncaknya yang tertinggi. Sementara itu sesudah berada di depan goa, mereka telah berhenti sejenak, coba kau dorong pintu goa yang sebelah situ agar kita bisa melihat lebih jelas keadaan di dalam, kata Bwe Hong pada Tiong Bing. Pemuda ini menurut, ia mengumpulkan tenaga terus mendorong pintu batu itu. Buka bentaknya keras. Dan berkisarlah pintu goa itu mepet ke dinding. Karena terbukanya pintu goa dengan lebar, maka cahaya matahari dapat menyorot masuk sampai ke dalam. Waktu semua orang memandang, terlihatlah di dalam goa ada dua baris patung yang berjajar di kanan dan kiri, jarak tiap-tiap patung itu kira-kira setombak, ada yang membawa golok, pedang, ada pula yang membawa tombak dan lain-lain. Patung-patung itu diukir dengan rupa yang aneh dan menakutkan ditambah hawa dalam goa yang dingin gelap, geruan makin menambah seramnya suasana. Apabila mereka mengamati lagi, kelihatan di atas lantai dalam banyak terserak anak panah serta senjata-senjata lain yang sudah patah, pula di antara senjata di tangan patung-patung itu pun banyak yang putus. Di tengah goa ternyata kosong tiada suatu barang apapun. Makin ke dalam goa itu, tak kelihatan apa-apa lagi saking dalamnya goa itu dan juga karena tak tercapai sinar matahari. Tampaknya di dalam sini penuh alat perangkap sampai patung-patung pun bisa bergerak, kata B.W.E. Hang sesudah. Berpikir. Panah-panah di lantai ini tentunya menghambur ketika Lotai masuk tadi, sedang senjata-senjata patah itu pasti terkuning oleh Lotai waktu ia melindungi diri selisanya. Maka kita harus hati-hati, jangan sampai masuk perangkap seperti Lotai. Kita sudah masuk mulut macan, kalau mundur tentu akan dicertai mereka, ujar Kui Tiong Bing. Wan Lian hanya tersenyum, ia jemput beberapa potong batu, ia minta B.W.E. Hang dan Tiong Bing mundur dulu, lalu ia berikan batu-batu itu kepada Leng B.W.E. Hang. Caramu menimpuk M.G. sangat jitu, coba kau timpuk sebuah batu di kiri mulut Gua Wasana, batu kedua menimpuk pula kira-kira setindak ke dalam dari tempat batu pertama, lalu batu ketiga maju lagi setindak, coba kita lihat bagaimana akibatnya, demikian Pintawan Lian. Lalu ia berpaling pada Tiong Bing. Dan kau siapkan pedangmu di samping Leng Tai Hiap untuk melindunginya dari hamburan panah. B.W.E. Hang menuruti petunjuk si gadis, beruntun ia sambitkan tiga buah batu, tapi tiada terjadi suatu apa. Coba sekarang batu keempat, kata Wan Lian. B.W.E. Hang menurut pula. Tapi begitu batu itu jatuh. Mendadak lantai yang terkena sedikit ambles, lalu serentetan anak panah telah menghambur keluar dari bawah, namun panah yang menyambar datang itu dapat disampuk jatuh oleh angin pukulan Leng B.W.E. Hang sebelum Tiong Bing menggerakkan pedangnya. Kau sangat pintar, nona boh, puji B.W.E. Hang girang. Dengan kera perhitunganmu ini, tentunya batu keempat kalau ditimpukan sebelah kanan goa tentu tiada terjadi sesuatu dan batu kelima lantas menimbulkan menghamburnya anak panah. Coba kita lakukan sekali lagi. Lalu ia jemput pula lima potong batu dan menimpuk seperti katanya itu, tapi dugaannya meleset, batu pertama saja sudah membuat panah berterbangan di luar dugaan. B.W.E. Hang talc serapat menyampuk dengan angin pukulannya, maka ia melompat ke samping. Sedang Tiong Bing cepat memutar. Pedangnya hingga panah-panah itu terkuning dan jatuh berserakan. Perhitungan sebelah kiri betul, tapi kanan salah, lalu bagaimana nona tanya B.W.E. Hang tersenyum kecut. Wan Lian tidak menjawab, ia termenung sejenak memikirkan tulisan yang dibacanya di atas lukisan rahasia, kemudian berkatalah dia, Leng Tai Hiap, boleh kau coba lagi, sekali ini kalau masih salah, terpaksa kita mundur teratur. Bagaimana caranya tanya B.W.E. Hang? Coba kau hitung mulai tiga tindak dari sebelah kiri, Wan Lian menjelaskan. Dari sana kau melompat ke kanan di antara patung-patung itu, lalu kau berjalan empat langkah ke depan, kalau empat langkah ini tiada terjadi apa-apa, maka inilah perhitungan kita yang betul. Kini kau boleh coba. Leng B.W.E. Hang mencobanya lagi menuruti petunjuk itu, ia menimpuk mulai langkah ketiga sebelah kanan dan ternyata tidak terjadi sesuatu, kedua, ketiga dan keempat masing-masing berjarak selangkah, kesemuanya tiada terjadi sesuatu. Betul sudah, seruan Lian Girang. Kini, boleh kau coba menimpukan batu kelima, tentu akan keluar anak panah pula. Dan benar saja anak panah lantas menyembur keluar begitu batu yang Leng B.W.E. Hang sambitkan pada tindakan kelima. Cuma jaraknya sudah jauh, maka belum sampai mulut goa, panah-panah itu sudah jatuh di tengah jalan. Jika begini, kata B.W.E. Hang, kita melompat empat langkah ke kanan, lalu melompat ke tengah dan jalan dua belas langkah lagi, terus melompat ke kiri dan jalan tiga langkah, begitu seterusnya bolak-balik, betul tidak? Ya, makanya disebut Chosem, Yeusi, Tiong Capj, kiri tiga, kanan empat, tengah dua belas, kata Wan Lian. Segera B.W.E. Hang jemput pula beberapa batu, berturut-turut ia sambitkan lagi dengan kuat ke tengah dan titik betul saja batu ke tiga belas barulah menimbulkan keluarnya anak panah. Jelas sudah, katanya senang. Mari kita masuk. Nanti dulu, cegah Wan Lian dengan tiba-tiba, kita harus menghitung pula letak patung-patung itu apakah juga berdasarkan langkah-langkah tadi. Segera B.W.E. Hang mencobanya lagi, tapi anak panah lantas menghambur pula. Agar tidak terjadi apa-apa, ternyata batu-batu itu harus jiaturi di depan patung. Jelaslah kini, kata B.W.E. Hang. Kalau kita dirintangi patung itu, tak boleh kita lewat di sampingnya, tapi harus melompat lewat di atasnya, hanya tak boleh juga terlalu jauh, harus tepat selangkah di depannya baru selamat. Betul, kata Wan Lian. Coba kini kak sambit tubuh patung-patung itu. Dan waktu B.W.E. Hang menyambitkan, tiba-tiba patung yang terkena batu itu malah terdorong ke depan, golok di tangannya terus membacok mengenai lantai. Kemudian setelah berputar beberapa kali, lalu patung itu kembali ke tempatnya semula. Patung-patung itu tak boleh disenggol, ujar Wan Lian. Kena senggol juga tak apa, kata Leng B.W.E. Hang tertawa. Patung-patung ini barang mati dan hanya bisa sekali bergerak, asal kita lantas menjauhinya, tentu akan selamat. Tentu saja, supaya tidak kerepot, lebih baik jangan menyenggolnya. Dan kini kita boleh masuk belum tanya Tiong Bing. Boleh sudah, sahut B.W.E. Hang. Beruntung ada Nonabo yang cerdik dan bisa memecahkan kesulitan ini dengan cepat, dan beruntung juga ada kau yang bisa menimpuk batu. Dengan begitu jitu, sahut Wan Lian. Kau salah, Boh Cici, selat Tiong Bing tertawa. Jitu atau tidak sambitan batu itu, yang paling sulit ialah tenaga dalam yang ia gunakan, sebutir batu kecil bisa menimbulkan tekanan keras hingga menimbulkan keluarnya anak panah, itulah yang hebat. Ya, pendeknya aku sangat kagum, kata si gadis tertawa. Dan kini marilah kita masuk. Maka masuklah mereka ke dalam goa dengan pedang terhunus dan Wan Lian diapit di tengah. Mereka masuk melalui sisi kiri, setelah melangkah tiga tindak, segera B.W.E. Hang melompat ke kanan, ia menancapkan kaki di antara patung-patung batu, kemudian menyusul Wan Lian dan Tiong Bing melompat tepat di tempat B.W.E. Hang tadi sehingga mereka berjajar lurus. Kemudian B.W.E. Hang melangkah maju lagi setindak di sisi kanan, ia kosongkan tempatnya itu. Mari, kau ke sini, ia panggil si gadis. Melihat jarak tempat itu cukup jauh, Tiong Bing pikir soal melompat tidak susah, yang susah adalah menginjak di tempat yang tepat, terutama kalau ilmu mengentengkan tubuh orang belum masak betul. Karena itu segera ia berkata, biarlah sementara waktu kau tinggal di sini saja, aku dan Leng Tai Hiap yang menyelidikinya. Wan Lian tersenyum melihat perhatian si pemuda atas dirinya, ia sangat berterima kasih tapi juga geli, jangan khawatir, sedikit kepandayan ini rasanya aku masih bisa, katanya kemudian dengan pelahan. Habis itu, sekali ia mengenjot tubuh, dengan tepat sekali tempat luang itu sudah diinjaknya dengan jitu. Meski ginkangnya belum bisa menimpali B.W.E. Hang dan Tiong Bing, tapi di kalangan persilatan sudah tergolong kelas satu juga. Dan begitulah dengan care perhitungan mereka tadi, secara berliku-liku mereka masuk ke dalam goa. Karena keadaan gelap, B.W.E. Hang menyalakan api, lalu mereka maju lebih ke dalam dengan hati-hati, tak lama kemudian, tampaklah bagian dalam goa itu banyak terdapat arca-arca Buddha yang tinggi besar dan jumlah seluruhnya ada delapan belas, nyata itulah capek lohon yang terkenal dari Buddha. Waktu itu mereka sudah sampai di pojok terakhir. Menurut perhitungan, tatkala itu mereka persis berada di depan patung Buddha pertama. Coba kau timpukan beberapa anting-antingmu ke kanan dan kiri, apa ada terjadi sesuatu atau tidak, kata B.W.E. Hang pada Tiong Bing. Pemuda ini menurut, segera ia menimpu ke kanan dan ke kiri masing-masing tiga buah kim goan atau anting-anting emas. Tapi tidak ada sesuatu reaksi apapun yang mencurigakan. Tampaknya jika ada disembunyikan sesuatu yang berharga, tempatnya pasti di atas panggung arca atau di bawahnya, ujar B.W.E. Hang. Maka di depan arca-arca ini tiada sesuatu alat rahasia, mungkin untuk menggampangkan pekerjaan orang yang menyembunyikan mestika ini. Ya, aneh kenapa mereka tak memasang alat-alat rahasia sesudah harta mestika mereka pendam, kata Tiong Bing. Memang rada mengherankan, kata Wan Lian setelah berpikir, jika harta mestika itu dipendam di sini, tentu benda itu sangat berat hingga perlu digotong beberapa orang, maka di sekitar ini tiada perangkapnya agar keluar masuknya mereka bisa bebas. Tapi kalau benda mestika umumnya tiada bobot yang berat, sungguh ini susah untuk dimengerti. Cuma ini hanya dugaanku saja, katanya lagi sesudah berhenti sejenak, jika memang patung-patung ini tiada alat perangkapnya, marilah kita coba memeriksanya. Habis itu, merlah memeriksa ke kanan dan kiri, Tiong Bing sendiri lagi tertarik oleh patung paling tengah, ia memandangnya dengan termenung-menung. Kepandayan BWE Hang Tinggi dan yalinya besar, maka ia memeriksa sembilan patung di sebelah kanan secara berani, ia lihat patung-patung itu hitam gelap, tapi rasanya keras ketika dipegang seperti terbuat dari besi, berbeda sekali dengan patung-patung yang biasa dilihatnya di kelenteng. Waktu, Wan Lian disuruh memeriksa di sisi kiri keadaannya serupa saja. Dan selagi BWE Hang hendak coba menggeser salah satu patung itu, mendadak didengarnya seruan bahwan Lian, Tiong Bing. Kiranya ketika si gadis sedang memeriksa patung di sisi kiri itu, tiba-tiba dilihatnya Tiong Bing berdiri tegak terpaku sambil melongot, ia sangka penyakit pemuda ini telah kumat kembali menjadi gendeng, maka ia menjerit kaget. Ia tak tahu bahwa Tiong Bing tertarik oleh patung itu karena memang patung itu lain daripada patung lainnya, tapi mirip sekali dengan seseorang yang ia kenal betul, ia sedang berpikir siapakah gerangan orang itu, dan sesudah pergi datang diingatnya, akhirnya barulah ia ingat bahwa itu adalah patung Litingkok, panglima bawahan Tiohian Tiong yang patriotik melawan bangsa Boanjing di mana ayah angkatnya dulu pernah masuk dalam pasukannya. Dan karena girangnya melihat patung Litingkok yang disukainya sejak kecil, maka Tiong Bing merangkulnya erat-erat dan menggoyangnya, Lipepek, oh, Lipepek, masih ingatkah kau padaku demikian ia berseru. Sekonyong-konyong ia terkejut ketika terasa tangannya seperti menyentuh sesuatu yang licin dingin, bahkan seakan-akan bisa bergerak, lekas ia melepas tangannya terus melompat mundur. Dan harus saja ia menginjak garis terlarang menurut perhitungan mereka tadi, anak panah bagai hujan sudah menghambur keluar, syukur ginkangnya cukup tinggi hingga sekali mencelat, ia telah menancapkan kakinya di tempat yang aman. Dalam pada itu melihat ada bahaya, segera B.W.E. Hang menimpukan sisa batu yang dipegangnya tadi hingga anak-anak panah itu terpukul jatuh semua. Dan selagi Tiong Bing melompat kembali tadi, telah terjadi pula sesuatu yang aneh, dari pinggang patung tadi mendadak menyambar keluar satu sinar putih ke mukanya, lekas B.W.E. Hang menyambitkan sebuah sinbong hingga sinar itu merandek sedikit, tapi masih terus menyambar ke depan, saat itulah Tiong Bing sudah sempat melolos pedangnya terus menangkisnya. Maka terdengarlah suara terang yang nyaring, sepasang pedang Tiong Bing ternyata terkuning dan sinar putih itu pun jatuh ke lantai. Waktu itu B.W.E. Hang dan Wan Lian sudah memburu maju, mereka lihat di atas tanah menggeletak suatu benda mirip pedang dan masih kelogat-kelogat bagai ular, bentuk benda itu sempit, ujungnya tumpul dan gagang pendek. Tiong Bing pegang gagang benda itu dan diangkatnya, ia merasa benda itu lemas seperti sabuk, pelahan ia mencoba menggulungnya, ternyata gampang saja benda itu bisa ditekuk, ia menjadi kecewa, bagaimana benda ini bisa digunakan sebagai senjata, katanya. Tapi berlainan dengan Leng B.W.E. Hang, ia menjadi girang demi nampak benda ini. Kui Hyante, coba kau gerakan sekuatnya hingga lempang, kita lihat bagaimana jadinya, demikian ia berkata. Waktu Kui Tiong Bing menggerakan benda itu menurut permintaan orang, mendadak benda itu bisa mulur sewaktu diayun, tahu-tahu benda itu bersinar mengkilap dengan membawa angin tajam, sama sekali tak menunjukkan kelemasan benda itu. Kenapa senjata ini begitu aneh, katanya kemudian sambil menyimpan kembali benda itu. Tak perlu kita ributkan apakah ini benda pusaka atau bukan, kata Wan Lian tak sabar. Bagaimana perasaanmu, ingat tidak kau pada kejadian-kejadian dahulu? Ya, segalanya aku telah mengingatnya, sahut si pemuda. Patung ini adalah Li Pepek. Li Pepek B.W.E. Hang Heran. Li Pepek siapa-siapa? Iyalah Li Ting Kok Chiang Kun Sahut Tiong Bing. Ah, betul kalau begitu, coba lihat pedang penemuanmu tadi, kata B.W.E. Hang Girang. Setelah pedang itu diterimanya dari Tiong Bing, kemudian dengan sorot metwa, tajam ia menunjuk sesuatu di atas benda tersebut. Lihatlah, tulisan apakah ini? Coba kau baca kata B.W.E. Hang. Tiong Bing membacanya, ia lihat tulisan itu berbunyi, Tengkau Poh Kiam, warisan orang bijaksana, ditinggalkan. Untuk pahlawan sejati. Li Ting Kok. Jika begitu, ini adalah pedang pribadi Li Ting Kok, pantas begini bagus, ujar Wan Lian. Cuma untuk apa ia meninggalkan tulisan ini? Dan kenapa pedang ini disimpan dalam gua sunyi ini? Lebih mengherankan ialah Kaira. Bagaimana benda ini bisa mendadak menyambar, apakah mungkin di jagad ini terdapat pedang terbang? Tentang pedang terbang adalah homong kosong, sebabnya bisa terbang karena sentuhan keras Kui Hyante tadi, kata B.W.E. Hang, kalau tak percaya, marilah ikut padaku. Lalu ia menjemput senjata rahasianya, Sin Bong, yang pecah terbentur pedang itu tadi dan berkata, Tian San Sin Bong ini kerasnya bagai besi, dengan tenaga sambilanku masih terbelah menjadi dua, agaknya pedang ini lebih bagus daripada Ye Uliong Kiam milik Chow Chow Lam. Sembari berkata, B.W.E. Hang membawa kedua kawannya itu ke patung Li Ting Kok. Lihatlah apa ini katanya pula sambil menunjuk suatu benda lain di dekat patung itu. Waktu Tiong Bing mengambilnya, ia lihat benda itu hitam mirip seutas ikat pinggang, ia coba menekan, diketahuinya benda itu berlapis dua dan di dalamnya kosong, ia coba memasukkan pedang temuannya tadi, ternyata cocok sekali, nyata itulah sarung pedangnya. Sarung pedang ini dapat dilipat, boleh kau mencobanya, ujar Leng B.W.E. Hang tertawa. Tiong Bing menurut pula dan betul juga apa yang dikatakan Leng B.W.E. Hang. Pedangmu itu tadinya terlipat di pinggang patung ini, kata B.W.E. Hang kemudian setelah memeriksa tubuh patung itu. Dan tadi karena kau menyentuhnya dan menggoyangkan dengan keras sehingga mengendorkan ikatannya, lantas pedang ini mencelat keluar dari sarungnya. Dari manakah kau mengetahui semuanya ini, Leng Tai Hiap tanya Tiong Bing heran. Ya, dahulu waktu aku masih belajar di Tiansan, demikian B.W.E. Hang menutur, guruku, Hwi Bing Sian Su pernah bercerita tentang orang-orang kosan di zaman itu serta segala macam pedang wasiatia bilang ada sebatang pedang yang disebut Teng Kau Kia masalnya dari pedang pribadi Hem Teng Kiong, pahlawan bangsa pada akhir dinasti Beng yang berkedudukan di Liao Teng, pedang itu digembleng. Dari sari baja keluaran daerah timur laut sana, maka mempunyai daya hidup yang bisa mulur dan bisa ditekuk, bahkan dapat dipakai sebagai ikat pinggang, dengan pedang ini Hem Teng Kiong banyak membinasakan musuhnya yang jahat. Belakangan Hem Teng Kiong menjadi korban pembesar dorna kebiri Gwi Tiong Hian, lalu pedangnya tak diketahui lagi kemana perginya. Siapa tahu kini bisa diketemukan di sini. Melihat tulisan tadi, mungkin kemudian pedang ini jatuh di tangan Liting Kok, dan sesudah Laskar Liting Kok hancur, lalu ia menyerahkan pada seorang perwira kepercayaannya untuk disimpan di sini agar kelak bisa ditemukan seorang pahlawan, huruf-huruf yang menyebutkan warisan orang bijaksana tentunya dimaksudkan Hem Teng Kiong. Mendengar cerita ini Tiong Bing terkejut. Sudah sering ku dengar cerita dari ayah angkatku, katanya kemudian. Ia bilang Hem Teng Kiong sudah dapat dibandingkan Gak Kaui. Pedangnya bisa dipakai Liting Kok, itulah boleh dikatakan tepat orangnya, dan kini mana berani aku memiliki pedang ini. Leng Kai Hiap, ilmu pedangmu tiada bandingannya, senjata ini tepatnya untukmu saja. Kau yang menemukan, sudah seharusnya kau yang memiliki, ujar Bwe Hang tertawa. Kalau aku tidak berlebihan, aku akan bilang ilmu pedangku berlainan dengan kemahiranmu. Dengan senjata biasa saja aku bisa memainkan ilmu pedangku dengan sama hebatnya untuk menandingi pokya musuh, maka pedang ini tidak banyak berguna bagiku, sebaliknya besar fadahnya buat ma. Tapi bila kau merasa tak setimpal dengan pedang ini, bolehlah kau merawatnya dahulu, kelak kalau kau menemukan orang yang cocok, barulah kau serahkan padanya. Mendengar romongan orang yang terus terang, Tiong Bing tak banyak bicara lagi. Dan pada saat itulah tiba-tiba di mulut gua sana terlihat ada sinar api, ada orang telah masuk. Siapkan senjatamu yang baru itu, boleh kau mencobanya pada para pendatang ini, kata Bwe Hang. Lalu mereka bertiga bersiap-siap menanti, tampaklah beberapa bayangan orang yang masuk itu melompat ke sana-sini dan tak lama kemudian sudah mendekat. Waktu ditegasi ternyata seluruhnya ada tiga orang yang masuk, ialah si orang tua bungkuk itu, seorang lagi Tattusi dan yang lain tak mereka kenal. Kiranya setelah lewat agak lama menanti masih belum kelihatan Leng Bwe Hang bertiga keluar lagi, para benggolan itu menjadi gelisah dan khawatir, segera Tattusi hendak menerobos masuk menyusul, namun si orang tua bungkuk itu telah mencegahnya ketika didengarnya dari jauh ada suara suitan panjang yang berkumandang. Nanti dulu, biar mereka membuka jalan, kita nanti tinggal keduk hartanya, demikian kata orang tua bungkuk itu. Dalam pada itu dari jauh terlihat mendatangi lagi seorang, ternyata seorang tua juga yang masih sigap, segera ia menyapa orang tua bungkuk itu dengan panggilan Honto Ako, atau lengkapnya bernama Han Hing. Hi, urusan menjadi mudah setelah Holoheng datang, demikian kata Han Hing sembari mengangkat tangan menyambut kedatangan orang, Holoheng adalah orang yang diperintah Li Tingkok untuk memasang alat rahasia di goa ini bersama Kui Tianlan dulu. Habis itu ia pun memperkenalkan kawan-kawannya itu, maka taulah orang tua ini bernama O Ban Hong, seorang arsitek kenamaan pada 30 tahun berselang, ia pandai membuat bermacam-macam ragam senjata rahasia, ilmu silatnya pun tidak jelek. Dan mana kedua kawan yang lain tanya Han Hing. Waktu memasuki lembah gunung, kami telah bersimpang. Jalan, sahut Ho Ban Hong. Mereka hendak pergi mencari si orang Shikui itu, dan aku sendirian menuju kemari. Ya, sebab ku khawatir dirintangi orang Shikui itu, maka sebelum berangkat kami telah mengajak dua orang jago lagi, siapa tahu sekarang diketahui orang Shikui itu sudah mati, demikian kata Han Hing. Ah, tahu begitu, tak perlu lagi kita mengajak mereka dan bisa hemat dua bagian, kata Ho Ban Hong menyesal. Belum tentu begitu gampang, selatatu sih. Meski orang Shikui sudah mati, mungkin masih ada rintangan lain. Tadi yang masuk Gowa itu si Tian San Sin Bong dan si pemuda baju kuning, kekuatan mereka tidak di bawah Kui Tian Lan. Kalau jumlah kita lebih banyak rasanya resiko kita pun akan lebih kecil. Ah, sudahlah, asal kita bagi mereka masing-masing satu bagian kan beres, ujarlah Tai Ling Chu. Ha, percuma saja kau disebut ahli guakang, kenapa harus takut pada dua bocah itu Ejek Han Hing. Nyata ia belum kenal lihainya Leng Bwe Hang dan Kui Tiong Bing, sebab waktu Ong Kang tewas, ia masih belum datang. Siapa takut sahut tatu si sengit, tapi kalau orang memang lihai, mana boleh kau pandang rendah? Mana petanya, biar aku seorang diri memasuki Gowa? Ya, memang kita harus menyelidiki Gowa dulu, kata Ho Ban Hong cepat, tapi kalau orang banyak kurang leluasa, paling baik kalau tiga orang saja. Maksud tatu si tadi ada baiknya, memang tiada jeleknya kita sedikit waspada. Han Hing mengangguk dingin, ia pun tak berkata lagi, bersama Ho Ban Hong dan tatu si segera mereka melompat melewati tirai air terjun terus memasuki Gowa, Ho Ban Hong paham kera bagaimana masuk, maka dengan mudah ia sudah membawa kedua kawannya sampai di depan patung itu dan ketika dilihatnya Tiong Bing lagi memegang patung itu dan sedang menggoyang-goyangnya, Han Hing terkejut disangka rahasianya sudah terbongkar, tanpa pikir lagi ia menubruk maju, ia angkat tangkarnya terus mengempelang kepala pemuda itu. Terima kasih telah menonton!